Pada saat ini, di bawah tekanan ini, Wang Chen tiba-tiba melepaskan kekuatan garis keturunannya dan membuka enam gerbang tersembunyi batin. Di bawah tekanan seperti itu, sangat sulit baginya untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk terus bergerak maju, meskipun ia telah menembus level Grandmaster. Dengan terbukanya enam gerbang tersembunyi dalam dan keluarnya kekuatan garis keturunannya, Wang Chen merasa jauh lebih santai. Perasaan darah akan muncrat dan perasaan tulangnya akan patah perlahan menghilang. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan tatapan tegas muncul di matanya. Pergi, setelah berteriak dengan marah, Wang Chen bergerak maju lagi. Buk-buk-buk. Dia mengambil langkah demi langkah, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, dia menginjak dao surgawi. Dengan setiap langkah, dunia berguncang, seolah-olah langit akan runtuh dan bumi akan runtuh. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tekanan pada tubuh Wang Chen meningkat secara tiba-tiba. Kekuatan surgawi yang tak terlihat terus menyebar, seolah-olah itu akan menghancurkannya. Retak-retak-retak. Di dalam tubuhnya, suara gesekan tulang terdengar terus-menerus, seolah-olah bisa patah kapan saja. Di dalam tubuhnya, darah terus mengalir. Bahkan dengan garis darah bela diri suci, sulit untuk menahan kekuatan surgawi seperti itu. Dengan setiap langkah, Wang Chen juga memperoleh pemahaman baru tentang dao surgawi. Energi esensi tak berujung mengalir ke tubuhnya, dan dengan setiap langkah yang diambil Wang Chen, kekuatannya meningkat sedikit. Dengan enam gerbang tersembunyi batin terbuka dan kekuatan garis keturunannya dilepaskan, Wang Chen mengambil delapan langkah berturut-turut. Dengan delapan langkah ini, dia menyentuh ambang batas Grand Master tahap kedua. Sebentar lagi, aku akan menerobos. Wang Chen diam-diam menyemangati dirinya sendiri. Namun, saat ini, ia yang telah menempuh empat puluh empat langkah, kesulitan untuk melangkah maju lagi. Retak-retak-retak. Wang Chen sepertinya bisa mendengar suara tubuhnya roboh, seolah-olah dia bisa melihat dirinya roboh. Nasibku tidak sampai ke langit. Bajingan, tinggalkan aku. Merasakan situasi ini, Wang Chen mengertakan gigi dan meraung keras di dalam hatinya. Keinginannya akan kekuatan memenuhi dirinya dengan keyakinan yang teguh. Dia tidak akan dikalahkan oleh kesulitan-kesulitan ini. Dia tidak bisa menyerah di sini. Kalau tidak, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Di tengah gemuruh, Wang Chen tiba-tiba mengambil langkah maju dengan ekspresi gigih di wajahnya, seolah dia tidak akan pernah melihat ke belakang. Ledakan. Dengan langkah ini, tubuh Wang Chen meletus seperti gunung berapi. Puci. Begitu dia membuka mulutnya, darah tiba-tiba muncrat. Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya berayun seolah dia bisa pingsan kapan saja. Tubuhnya gemetar saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dahinya dipenuhi keringat. Pakaian di tubuhnya sudah lama basah oleh keringat. Saat ini, Wang Chen merasa tubuhnya memiliki berat jutaan kilogram. Kakinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan dia ingin berlutut. Pergi. Sambil mengertakkan giginya, dia meraung lagi dan maju selangkah lagi. Dong dong dong. Setelah mengambil tiga langkah berturut-turut, Wang Chen memuntahkan seteguk darah lagi. Jejak darah bahkan mengalir keluar dari pori-porinya di bawah tekanan yang mengerikan. Tubuh Wang Chen secara bertahap berlumuran darah merah, tampak sangat mengerikan. Istirahatlah untukku. Grandmaster Peringkat 2, hancurkan untukku. Wang Chen meraung dengan gila. Segera, setelah mengambil 48 langkah, Wang Chen tahu bahwa dia akan menerobos. Langkah selanjutnya adalah langkah bumi ke-49. Dengan langkah ini, dia pasti akan menerobos. Oleh karena itu, Wang Chen sangat gila, dan wajahnya sangat mengerikan. Mengandalkan kemauannya yang luar biasa, dia mengambil langkah lain meskipun kesadarannya sedikit kabur. Gemuruh. Dengan langkah ini, Wang Chen mengambil langkah bumi ke-49. Dengan langkah ini, angin dan awan berubah. Sekali lagi, tubuh Wang Chen meletus. Terobosan. Benar, setelah mengambil langkah ini, Wang Chen menerobos lagi. Pada saat ini, dia, yang memiliki kekuatan Grandmaster peringkat 1, bergegas masuk ke peringkat Grandmaster peringkat 2. Di dalam tubuhnya, naga primordial sejati meraung, dan energi primordial tak berujung dari dunia luar mengalir ke dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatannya. Dengan meningkatnya kekuatan, Wang Chen, yang tampaknya berada di ambang kehancuran, sekali lagi berdiri teguh. Tekanan itu berangsur-angsur hilang, dan Wang Chen perlahan-lahan menjadi rileks. Dia telah melakukannya, menjadi Grandmaster peringkat 2. Di depannya, masih ada hampir separuh jalan yang belum dia lalui. Wang Chen mengerutkan kening. Itu hanya membutuhkan 49 langkah, tapi sebenarnya sangat sulit. Jalan Dao Surgawi memiliki 9 kesengsaraan, dan seharusnya ada 81 langkah di jalan ini. Masih ada 32 langkah lagi. Ujian macam apa yang menunggunya? Hal ini membuat hati Wang Chen sangat berat. Namun, memikirkan panen saat ini, senyuman pucat muncul di sudut mulutnya. Setelah menginjakan kaki di jalan Surgawi, dia telah menjadi prajurit leluhur agung tingkat 2 dari seorang seniman bela diri tingkat Renhuang yang sempurna. Ujian besar berarti panen besar. Berapa banyak lagi panen yang menantinya di masa depan. Ini juga membuat Wang Chen penuh antisipasi. Dia ingin menerobos. Grandmaster peringkat 3, Grandmaster peringkat 4, ini bukanlah tujuannya. Mendengar hal ini, ekspresi Wang Chen sangat tegas. Pada saat yang sama, pada saat ini, Wang Chen akhirnya mengerti mengapa hanya sedikit orang yang bisa memasuki area inti yang dibuka setiap 100 tahun sekali. Meskipun ada peluang yang tak ada habisnya di dalam, tidak ada yang bisa menaklukkannya. Mengesampingkan fakta bahwa jalan tanpa akhir telah menghentikan banyak orang, bahkan jika seseorang memahami jalan tanpa akhir dan menemukan jalur Dao Surgawi, lalu bagaimana? Dengan jalan yang begitu kuat seperti Dao Surgawi, mustahil untuk melewatinya tanpa kemauan yang luar biasa, keyakinan yang menakutkan, dan kekuatan yang cukup. Ini adalah jalan yang paling menakutkan, dan berapa banyak orang jenius yang terhenti olehnya. Wang Chen tidak ingin menjadi orang lain yang terhenti di sini. Oleh karena itu, setelah esensi sejati dalam tubuhnya perlahan-lahan menjadi tenang, dia sekali lagi memulai perjalanannya. Buk, 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 buk. Setiap langkah yang diambilnya seperti suara genderang perang. Setelah 49 langkah, dengan setiap langkah yang diambil Wang Chen, langit berubah. Langit yang semula cerah dan tak berbatas berangsur-angsur menjadi mendung dengan awan gelap, dan berangsur-angsur menjadi suram. Saat awan gelap menutupi kota, satu atau dua kilatan cahaya putih terlihat samar-samar, dan kilat menyambar. Kekuatan Dao Surgawi terpicu, dan kesengsaraan petir terpicu. Gemuruh. Guntur meraung, dan setiap langkah yang diambil Wang Chen disertai dengan kilatan petir yang menghantam tubuh Wang Chen dengan keras. Pada saat ini, Wang Chen tidak hanya menghadapi tekanan Dao Surgawi, tetapi juga ancaman petir. Jika ini adalah orang biasa, mereka mungkin sudah pingsan. Namun, Wang Chen berbeda. Tubuhnya, garis keturunannya, metode kultivasinya, segala sesuatu tentang dirinya ditakdirkan untuk diperlakukan berbeda dari orang lain di dunia. Setiap sambaran petir yang menyambar diasimilasikan ke dalam tubuh Wang Chen dan diubah menjadi energinya sendiri. Ini adalah keuntungan terbesar Wang Chen. Pada saat ini, bagian paling berbahaya dari Dao Surgawi menjadi bagian termudah yang diambil Wang Chen. Setelah mengambil 31 langkah berturut-turut, Wang Chen terengah-engah. Menahan tekanan yang tak terbatas, dia bergegas ke jajaran seniman bela diri alam leluhur Agung Orde Ketiga. Seniman bela diri alam leluhur Orde Ketiga. Dia adalah seniman bela diri rilem leluhur Orde Ketiga. Di jalan Dao Surgawi ini, Wang Chen menerobos lagi dan lagi, bertransformasi dari seniman bela diri alam Kaisar Kesempurnaan Agung menjadi seniman bela diri alam leluhur Orde Ketiga saat ini. Betapa mengerikannya lompatan ketiga tahap ini. Jika itu adalah orang biasa, mereka bisa melupakan lompatan Wang Chen dalam waktu beberapa tahun. Terutama ketika sampai pada ambang batas seniman bela diri alam Kaisar Kesempurnaan Agung hingga jajaran seniman bela diri alam leluhur. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang terjebak di sana. Namun, semua itu dirai oleh Wang Chen. Pada saat ini, seluruh tubuh Wang Chen kesakitan, dan darah terus mengalir keluar dari pori-porinya. Pakaian di tubuhnya telah lama berubah menjadi debu karena kekuatan guntur dan kilat. Tubuhnya hangus hitam, dan kondisinya sangat menyedihkan. Namun, lalu kenapa? Dibandingkan dengan keuntungan yang diperolehnya, Wang Chen merasa itu semua sepadan. Langkah terakhir Benar sekali, setelah mengambil delapan puluh langkah, hanya tinggal satu langkah lagi. Saat paling kritis telah tiba, Wang Chen terengah-engah, dan jejak kekejaman muncul di matanya. Di langit, awan gelap bergulung, seolah menimbulkan gelombang guntur dan kilat terakhir. Ini akan menjadi gelombang guntur dan kilat yang paling kuat. Tidak banyak kekuatan batin sejati yang tersisa di tubuhnya, dan Wang Chen mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan sisa kekuatan batin sejati yang terakhir. Dia sedang mempersiapkan langkah terakhir, dan dia terus mengumpulkan energi. Bagus, 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 langkah terakhir, hahaha, akhirnya seseorang akan memasuki inti alam mistik. Setelah menunggu ratusan tahun, akhirnya hari itu tiba, hahaha. Wang Chen berhenti di langkah terakhir. Dalam kehampaan, sepasang mata yang telah menatapnya sepanjang waktu juga tertawa gembira saat ini. Dia sangat bersemangat dan menantikannya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Cek, cek, cek. Garis keturunan bela diri ilahi, ini adalah garis keturunan bela diri ilahi yang sebenarnya. Garis keturunan bela diri ilahi yang telah saya lihat selama ratusan tahun bukanlah apa-apa. Keturunan bela diri suci yang murni, hahaha. Tuhan baik padaku. Suaranya keras dan tidak bermoral. Wah, sepertinya panen kali ini tidak sedikit. Selain garis keturunan bela diri ilahi yang luar biasa, ada juga keturunan naga Azure. Hahaha, keturunan Azure Dragon yang sempurna ada di sini. Hmm, dia juga mengambil 80 langkah. Hahaha, langkah terakhir, saya menantikannya. Ada juga garis darah macan putih. Sebenarnya ada dua orang. Wah lumayan juga. Ada juga yang punya Infinix Constitution. Ada yang punya Black Tortoise Blutelin. Star Moon Constitution. Hahaha, ada yang punya Star Moon Constitution juga ada di sini. Kali ini, sebenarnya ada tujuh orang yang telah menginjakan kaki di jalan surgawi. Hahaha, tujuh orang. Tujuh orang yang bertahan hingga setengah jalan. Lumayan? Hahaha, ayolah. Tiga orang manapun bisa. Hahaha. Seolah melihat datangnya makanan lesat, suara di kehampaan itu sangat bersemangat dan penuh harap. Dia tidak sabar menunggu mereka semua mengambil langkah terakhir. Namun, jelas hanya tiga orang yang bisa memasuki inti alam mistik. Begitu tiga orang memasuki inti alam mistik, jalan surgawi akan lenyap. Oleh karena itu, hanya tiga orang yang bisa menjadi makanan lesatnya. Namun, ini sudah cukup bukan? Tiga orang, tidak peduli yang mana, akan menghasilkan panen besar. Selain itu, tampaknya garis keturunan bela diri ilahi dan keturunan Naganila Kandi yang sempurna memiliki peluang tertinggi untuk masuk. Adapun yang terakhir, tidak peduli siapa orangnya, mereka puas. 982. Langkah terakhir, hanya tersisa langkah terakhir. Wang Chen sama sekali tidak menyadari bahaya besar yang menunggunya di kedalaman alam mistik. Pada saat ini, dia sedang berdiri di langkah terakhir Dao Surgawi. Meskipun dia telah melangkah ke dalam jajaran leluhur peringkat tiga, pada saat ini, tubuh Wang Chen masih diambang kehancuran. Seolah-olah dia akan pingsan jika mengambil langkah berikutnya. Enam gerbang tersembunyi dalam telah terbuka terlalu lama, dan terus-menerus menyerang tubuh Wang Chen dari dalam. Kekuatan internal dan eksternal saling terkait, menyebabkan tubuh Wang Chen berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Tubuhnya hangus hitam, dan darah terus-menerus merembes keluar dari pori-porinya. Hal ini membuat Wang Chen terlihat semakin ganas, seperti Dewa Iblis. Hahaha! Wang Chen terengah-engah, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Dia mengertakan gigi. Ini adalah langkah terakhir. Dia tidak bisa menyerah pada langkah terakhir ini. Kalau tidak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Pergi! Akhirnya, dengan ekspresi tegas, Wang Chen mengambil langkah terakhir. Gemuruh! Dengan langkah ini, petir yang muncul di langit pun runtuh. Sambaran petir putih setebal ember langsung menutupi tubuh Wang Chen. Kresek! Serangkaian suara guntur yang tajam dan menusuk telinga bisa terdengar, dan Wang Chen, yang diselimuti petir, berubah menjadi bola cahaya putih. Seberapa mengerikankah sambaran petir putih ini? Sambaran petir yang sangat besar ini menyebabkan Wang Chen menjerit dengan sedih. Bahkan dengan kekuatan startempering bodi tingkat ke-8, dan meskipun dia bisa menyerap petir, sambaran petir yang begitu menakutkan masih membawa Wang Chen semakin dekat ke gerbang neraka. Ditambah dengan kekuatan daosurgawi yang datang dengan langkah terakhir ini, Wang Chen merasa seperti dia akan pingsan. Daging dan darahnya terpotong sedikit demi sedikit oleh kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan. Di atas langit, kekuatan bintang-bintang tanpa henti terintegrasi ke dalam tubuh Wang Chen. Bodi tempering bintang-bintang mulai dengan cepat membantu Wang Chen pulih. Siksaan hidup dan mati bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Petir terus menyebar saat Wang Chen melahapnya dengan panik. Ekspresinya jahat dan pembuluh darah di tubuhnya menonjol. Buk! Akhirnya, Wang Chen dengan gigih mengambil langkah ini dan berdiri teguh. Langkah ke-81 Dia telah mengambil langkah ke-81. Di tengah penderitaan yang tiada akhir, kekuatan guntur dan kilat berangsur-angsur-surut dan perlahan-lahan dilahap. Tubuh Wang Chen yang babak belur dan kelelahan muncul di antara langit dan bumi. Hu hu hu. Bermandikan keringat, Wang Chen terengah-engah. Kepulan-kepulan-kepulan. Darah berceceran, dan wajahnya pucat. Dia telah bertahan dari sambaran petir terakhir. Dia telah mengambil langkah terakhir. Energi petir yang tak terbatas di tubuh Xiao Chen dengan cepat dilahap oleh intisarinya, mengisi kembali intisarinya. Dalam sekejap mata, energi elemen sejati Wang Chen dipulihkan ke puncaknya, dan kekuatannya meningkat sekali lagi. Setelah mengambil langkah terakhir dan mengatasi kesengsaraan petir, kekuatan Wang Chen berada di puncak Grandmaster Orde ketiga. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Grandmaster tingkat ke-4. Berapa banyak manfaat yang diberikan jalan surga kepada Wang Chen? Pada saat ini, kekuatan surgawi menghilang. Saat dia mengambil langkah terakhir, kekuatan surgawi yang telah menekan Wang Chen berangsur-angsur menghilang, dan Wang Chen menjadi santai. Bang! Akhirnya, tubuhnya yang lemah tidak bisa lagi bertahan dan dia terjatuh ke tanah. Mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, Wang Chen melihat sebuah lorong muncul di kehampaan. Wang Chen tidak tahu kapan dia melangkah ke lorong ini. Melihat ke belakang, Wang Chen terkejut menemukan bahwa pada saat ini, dia berada dalam kehampaan. Di bawahnya ada jalan tanpa akhir, dan inti sebenarnya dari alam rahasia macan putih sebenarnya berada di atas kekosongan ini. Jalan surga telah membawa Wang Chen menuju kehampaan dan menemukan inti dari dunia rahasia. Adegan ini membuat mata Wang Chen membelalak. Tidak heran jalan tanpa akhir tidak ada habisnya. Tidak perlu ada akhir. Inti dari dunia rahasia bukanlah di ujung jalan tanpa akhir, tapi di kehampaan ini. Setelah terengah-engah beberapa saat, dengan bantuan tubuh bintang, tubuh Wang Chen pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Adapun inti sarinya, itu telah dikembalikan ke puncaknya di bawah pengaruh energi petir. Jika bukan karena kelelahan di tubuhnya, Wang Chen bisa saja segera menunjukkan kekuatan terkuatnya. Mendengar hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Jalan surga ini tidak hanya memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi juga memungkinkan dia untuk memahami dao surgawi. Meskipun dia melawan surga, dia masih harus memahami kekuatan dao surgawi. Ini karena ini adalah metode serangan utama. Melawan surga hanya berarti melawan surga, bukan dao surgawi. Selain kendalinya atas dao surgawi dan peningkatan kekuatannya, star body tempering tanpa sadar telah membuat lompatan besar. Wang Chen lebih dekat ke tahap tempering tubuh ke-9. Darah yang mengalir di tubuhnya perlahan-lahan menjadi tenang. Dia menutup 8 gerbang tersembunyi dalam dan mencabut kekuatan garis keturunan. Tekanan pada Wang Chen sangat berkurang. Flaming Moon, kamu mendapat banyak keuntungan kali ini, bukan? Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia bangun. Itu benar, bulan menyala. Flaming Moon telah meningkat pesat di jalan surga ini. Pada akhirnya, sebagian besar energi petir yang tak terbatas dimakan oleh Flaming Moon dan menjadi bagian dari tubuh aslinya. Wang Chen bisa merasakan kekuatan energi ini secara langsung. Kalau dipikir-pikir, itu seharusnya cukup membantu Flaming Moon. Hal ini membuat Wang Chen sangat bersemangat. Tentu saja, yang membuat Wang Chen bersemangat adalah Raja Kalajengking. Di jalan surga ini, Wang Chen bukanlah satu-satunya yang memperoleh manfaat. Keuntungan Raja Kalajengking tidaklah kecil. Sekarang, kekuatan Raja Kalajengking tidak hanya pulih, tetapi juga meningkat pesat. Dengan selesainya jalan surga, kekuatan Raja Kalajengking juga telah menembus ke tingkat prajurit Grandmaster. Monster peringkat 7 Benar sekali, Raja Kalajengking juga telah berubah menjadi monster peringkat 7. Ada pun tingkat spesifiknya, Wang Chen belum mengetahuinya karena Raja Kalajengking telah tertidur lelap untuk waktu yang singkat di bawah energi yang kuat dan peningkatan yang mengerikan. Dia percaya bahwa begitu Raja Kalajengking kembali, keadaannya akan sangat mengemparkan. The Scorpion King, Flaming Moon, kedua monster ini pasti sudah masuk dalam jajaran monster peringkat 7. Ditambah dengan kekuatan Wang Chen sendiri, Wang Chen kini memiliki kekuatan tempur 3 Grandmaster. Seberapa mengerikankah hal itu? Dengan kekuatan prajurit Grandmaster pangkat 3, Wang Chen yakin bahwa dia bisa bertarung melawan prajurit Grandmaster pangkat 5 atau bahkan prajurit Grandmaster pangkat 6 jika dia membuka 6 gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan mengaktifkan kekuatan dari garis keturunannya. Hari ini, Wang Chen akhirnya memiliki tingkat kekuatan tertentu. Hal ini membuat Wang Chen, yang sangat haus akan kekuatan, akhirnya merasakan kenyamanan. Setelah menyesuaikan mentalitasnya, Wang Chen melihat ke depan. Itu adalah jalan yang tertutup, gelap dan lembab. Jika tidak ada kecelakaan, inti dari alam mistik macan putih pasti ada di depan. Inti dari alam mistik macan putih. He he, aku datang. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dan berjalan menuju inti alam mistik macan putih. Pada saat yang sama Wang Chen melangkah ke bagian inti alam mistik macan putih, di sisi lain, di jalan surga tempat Yosin Yan berada. Hahaha. Sedikit terengah-engah, wajah Yosin Yan menunjukkan sedikit kelelahan. Bahkan setelah menghapus bekas darah di sudut mulutnya, wajah Yosin Yan masih terlihat sedikit pucat. Di wajahnya yang sangat cantik, ada sedikit kelemahan. Jalan surga, saya akhirnya melewati inti Baiklan. Saya sangat menantikannya. Liu Xin Yan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menelan obat mujarab, senyuman muncul di wajahnya. Itu benar. Pada saat ini, Yosin Yan telah menyelesaikan jalan surga dan telah tiba di jalur inti Klan Bai. 81 Langkah Jalan Surga Ekspresi Yosin Yan sedikit berubah ketika dia mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Itu memang jalan yang sangat sulit. Saya ingin tahu bagaimana kabar Saudara Chen. Yosin Yan sedikit mengernyit dan terlihat khawatir. Bisakah Saudara Chen melewati jalan surga yang begitu sulit? Dia tidak tahu. Bagaimanapun, bahkan dengan kekuatan Yosin Yan yang kuat, sangat sulit baginya untuk menyelesaikan jalan surga, apalagi Wang Chen. Saudara Chen, Xin Er percaya padamu. Saya harap saya dapat melihat Anda di inti Baiklan. Sesaat kemudian, Yosin Yan menggigit bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit antisipasi di wajahnya. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke dalam terowongan. Ledakan Ledakan keras terdengar. Pada saat ini, sambaran petir putih yang mengerikan menyambar dari ujung jalan tanpa akhir. Auman harimau di langit, segalanya tunduk. Kekuatan garis darah, kagum pada surga. Mengikuti cahaya merah dari petir putih, teriakan lembut yang terdengar seperti bel perak terdengar. Munculnya lightning orb, petirnya akan padam. Kembali. Setelah itu, beberapa rune tiba-tiba ditembakkan. Dalam sekejap mata, bola petir hitam transparan muncul di langit. Di bawah pengaruh rune, tiba-tiba ia melebar dan terbang menuju petir. Keresek. Di tengah serangkaian suara gemuruh yang tajam, butiran petir hitam sepenuhnya menyatu dengan petir. Pada saat ini, pemandangan ajaib muncul. Petir yang tak berujung sepertinya ditelan oleh lubang hitam dan dengan cepat menghilang dan mundur. Dalam sekejap mata, petir yang menakutkan itu menghilang tanpa jejak. Bola petir. Itu adalah bola petir. Jika ada orang lain yang melihat bola petir hitam ini, mereka pasti akan tercengang. Bola petir adalah harta surga dan bumi yang telah terakumulasi selama ribuan tahun dan memadatkan kekuatan petir yang tak ada habisnya. Ia telah berevolusi dari debu sejarah. Itu adalah senjata sihir ofensif yang menakutkan dan bisa disebut sebagai senjata sihir tingkat surga. Ini adalah harta karun terbaik. Di seluruh benua Tian Suan, mungkin hanya ada satu lightning orb. Terlebih lagi, itu adalah sesuatu yang hanya ada di legenda. Sekarang, itu muncul di sini. Bisa dibayangkan betapa berharganya lightning orb ini. Saat lightning orb muncul, petir akan padam. Pepatah ini bukanlah omong kosong belaka. Adegan tadi sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Hah, hah, hah. Saat petir menghilang, gadis muda itu menyingkirkan bola petir itu. Sedikit kelelahan muncul di wajahnya saat dia terengah-engah. 983. Itu benar. Selain Bailing, siapa lagi yang bisa melakukannya? Pada saat itu, Bailing mengandalkan mutiara guntur yang diberikan pemimpin klan kepadanya sebelum dia memasuki alam mistik macan putih dan berhasil melewati jalan surga. Harus diakui bahwa Bailing cukup berbakat. Kita harus tahu bahwa ketika dia memulai jalan surgawi, dia hanyalah seorang prajurit leluhur peringkat satu. Seniman bela diri Grandmaster Rilem tahap pertama tidak lebih kuat dari Wang Chen. Namun, dia mampu menahan kekuatan surga dan mencapai langkah terakhir. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Bagaimanapun, Wang Chen telah membuka enam gerbang tersembunyi batin. Dia telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan mempertaruhkan nyawanya untuk mencapai langkah terakhir. Mau tak mau orang mengagumi Bailing karena mampu mencapai sejauh ini. Dari sini terlihat betapa keluarga Bailing sangat menghormati Bailing. Di antara sebelas orang dari keluarga Bai yang memasuki alam mistik macan putih, Bai Qi tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Jika seseorang harus memilih pemenang, tidak diragukan lagi Bai Qi adalah orang yang memiliki peluang tertinggi untuk mencapai akhir. Namun, keluarga Bai masih menyerahkan mutiara guntur mereka kepada Bailing, membiarkannya tertawa terakhir. Orang bisa melihat betapa keluarga Bai sangat menghargai Bailing. Saat Bailing melangkah ke jalan surga dan memasuki jalan menuju inti, tiga orang di alam mistik keluarga Bai semuanya berada di tempatnya. Itu benar. Tiga orang, Wang Chen, Yosin Yan, dan Bailing. Tiga dari mereka telah memasuki lorong itu. Sudah berapa tahun sejak tiga orang memasuki inti alam mistik macan putih. Mereka bertiga adalah jumlah orang terbanyak yang dapat diterima oleh inti alam mistik macan putih. Saat mereka bertiga memasuki inti alam mistik macan putih, lingkungan sekitarnya berubah lagi. Saat mereka bertiga memasuki inti alam mistik macan putih, jalan surga berangsur-angsur menghilang. Ini karena alam mistik macan putih tidak lagi mengharuskan orang lain untuk masuk. Gemuruh. Mengikuti suara gemuruh, Baiki, Liu Yuan Dao, pria dari keluarga Mo, Yueye, dan yang lainnya yang berada di jalan surga merasakan tubuh mereka menjadi ringan. Kekuatan Dao surgawi yang menekan mereka tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, mereka yang sedang berjalan di jalan surga merasa seolah-olah Dao jalan surga tiba-tiba runtuh, dan mereka sebenarnya telah diusir dari Dao jalan surga. Berengsek. Detik berikutnya, ketika energi surgawi menghilang, jalan Dao surgawi runtuh. Mereka yang berjalan di jalan surgawi kembali ke jalan tanpa akhir. Dalam sekejap, ekspresi mereka berubah drastis, dan mau tak mau mereka merasa heran. Tiga orang telah memasuki inti dimensi saku. Bagaimana mungkin? Ketika mereka kembali ke jalan tanpa akhir, mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru dalam hati. Benar sekali, mereka bertiga telah memasuki inti Duneon. Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Kalau tidak, bagaimana jalan surgawi bisa menghilang saat ini? Hanya ketika inti dari alam misterius dipenuhi oleh tiga orang, jalan Dao surgawi akan runtuh dan menolak orang-orang lainnya untuk terus menaklukkan jalan Dao surgawi. Siapa yang sekuat itu? Untuk sesaat, selain kaget, semua orang bingung. Dia bertanya-tanya siapa yang bisa menaklukkan jalan surga begitu cepat dan memasuki inti alam misteri macan putih. Yosin Yan tidak diragukan lagi adalah orang pertama yang terpatri dalam pikiran mereka. Yosin Yan tidak diragukan lagi adalah orang dengan peluang tertinggi untuk memasuki inti dunia rahasia. Berdasarkan kekuatan mengerikan Yosin Yan, dia secara alami memiliki peluang tertinggi untuk memasuki inti. Setiap orang yang telah diusir dari jalan surgawi memiliki perasaan campur aduk ketika memikirkan hal ini. Sementara itu, di inti dunia rahasia, Wang Chen telah tiba di ruang aneh setelah melewati lorong itu. Ini adalah ruangan dengan radius beberapa ribu meter. Dan tempat di mana Wang Chen berada sekarang adalah persimpangan dua jalan. Saudara Chen Sebelum Wang Chen sempat mengamati ruang ini, seruan gembira datang dari belakangnya. Siner Dia berbalik dan melihat ke arah suara itu. Seketika, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Yosin Yan Benar sekali, orang yang muncul di sini tidak lain adalah Yosin Yan. Dia juga telah tiba di sini dan memasuki inti dunia rahasia. Ini membuat hati Wang Chen benar-benar rileks. Yan Chen, saudari Sinyan Di saat yang sama, sorakan bailing terdengar dari persimpangan lain. Pada saat ini, bailing juga telah sampai di inti dunia rahasia. Jejak keheranan melintas di mata bailing saat dia melihat Wang Chen dan Yosin Yan juga muncul di sini. Bailing relatif tenang saat melihat Yosin Yan muncul di sini. Namun kemunculan Wang Chen di sini membuat bailing merasa sedikit terkejut. Dia, sebenarnya bisa melewati jalan surga Widao. Mata bailing dipenuhi dengan emosi yang rumit ketika dia memikirkan tentang ujian jalan surga Widao. Sepertinya yang Chen telah diabaikan dan diremehkan oleh terlalu banyak orang. Bailing mau tidak mau melihat lagi ke arah Wang Chen saat dia memikirkan hal ini. Sementara bailing terkejut karena Wang Chen muncul di sini, bukankah Wang Chen juga melihat ke arah bailing? Dia sebenarnya telah melewati jalan surga Widao. Ini sangat mengejutkan Wang Chen. Wang Chen telah merasakan betapa menakutkannya jalan surga Widao. Bahkan dia hampir gagal untuk bertahan melewatinya. Meskipun Wang Chen hanya memiliki kekuatan seniman bela diri alam kaisar sempurna ketika dia melangkah di jalan Dao Surgawi, bukankah bailing juga hanya seniman bela diri alam leluhur peringkat 1? Adapun Wang Chen, jika dia membuka enam gerbang tersembunyi dalam dan mengaktifkan bakat garis keturunannya serta kekuatan garis keturunannya, dia pasti tidak akan kalah dengan bailing, yang merupakan seniman bela diri alam leluhur peringkat 1. Meski begitu, Wang Chen bisa dikatakan sangat menderita selama ini. Berapa kali dia hampir gagal untuk bertahan dan berapa kali tubuhnya selangkah lagi dari kehancuran. Namun, melihat bailing sekarang, dia tidak terlihat babak belur. Jelas sekali, dia tidak menemui banyak kesulitan di jalan surga Widao. Hal ini membuat Wang Chen merasa sangat emosional. Dia benar-benar meremehkan bailing. Keluarga bailing memang tidak biasa. Pada saat ini, Wang Chen tidak bisa tidak mengagumi bailing. Hanya mereka yang pernah mengalaminya yang berhak mengaguminya. Inilah situasinya saat ini. Namun, Wang Chen tidak pernah berpikir bahwa ini adalah alam mistik keluarga Bai, alam mistik macan putih. Sebagai anggota keluarga Bai dan klan macan putih, bailing memiliki garis keturunan macan putih. Seberapa kuat kecocokannya dengan alam mistik ini? Di alam mistik ini, anggota keluarga Bai diberkati oleh surga dengan kelebihan yang unik. Oleh karena itu, meskipun jalan surga Widao sangat menakutkan, dengan garis keturunan macan putih dan aura macan putih, ancaman yang ditimbulkannya terhadap bailing jauh lebih kecil daripada ancaman terhadap Wang Chen dan yang lainnya. Dengan kata lain, jika kesulitan melewati jalan surga Widao dikatakan 100, Wang Chen dan yang lainnya yang bukan dari klan macan putih harus menghadapi kesulitan 120. Ada pun keluarga Bai. Berdasarkan bakat bailing dan kemurnian garis keturunan, tingkat kesulitan yang dihadapinya mungkin hanya 80 atau bahkan 70. Perbedaan tingkat kesulitan keduanya cukup besar. Ini juga alasan mengapa bailing tampaknya lebih mudah melewati jalan dao surga Widao ini daripada Wang Chen. Kesulitan yang berbeda tentu saja membawa hasil yang berbeda. Yan Chen, Kak Xinian, kamu juga di sini. Lingar sangat senang bertemu denganmu. Wang Chen diliputi emosi. Namun, bailing muncul di depan mereka dalam sekejap dan memegang tangan. Yosin Yan saat dia berbicara dengan penuh semangat. Sepertinya dia memiliki hubungan yang baik dengan Yosin Yan. Lingar, Yosin Yan tersenyum dan mengangguk saat melihat bailing di depannya. Tiga orang. Dengan metode ini, inti alam mistik macan putih telah terbuka. Jumlah orang akhirnya penuh. Setelah itu, Yosin Yan berseru. Iya-iya, tiga orang? Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama ratusan tahun. Bailing mengangguk dan berseru. Memang benar, tidak lebih dari tiga orang yang memasuki inti dunia rahasia, yang hanya dibuka setiap seratus tahun sekali. Bahkan ada suatu saat ketika tidak ada seorang pun yang memasuki inti dunia rahasia. Kali ini, tiga orang telah benar-benar memasuki inti dunia rahasia. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal ini. Baiklah, Yan Chen, Kak Xin Yan, ayo pergi. Kolam suci ada di depan. Kita harus membaptis diri kita sendiri di kolam suci dan menyerap energi yang terkumpul di dalamnya untuk membersihkan sum-sum kita. Bailing berkata pada Wang Chen setelah mereka berkumpul. Wang Chen dan Yosin Yan mengangguk saat mendengar kata-kata Bailing. Saat berikutnya, mereka bertiga berjalan menuju kolam suci. Saat beberapa dari mereka memasuki inti alam rahasia, terowongan yang mereka lalui sebelumnya tiba-tiba menghilang. Seolah-olah hal itu tidak pernah ada. Sungguh luar biasa ajaib. Wang Chen hanya tertegun sesaat-saat melihat ini. Dia tidak bereaksi banyak. Namun, di saat berikutnya, ekspresi mereka bertiga berubah drastis. Aura berbahaya sedang menyebar ke arah mereka saat ini. Oh tidak. Setelah itu, Wang Chen mendengus pelan. Hehehe. Begitu suara Wang Chen turun, tawa yang tajam dan dalam terdengar. Setelah itu, situasi di inti dunia rahasia tiba-tiba berubah. Hembusan angin dingin menyapu, membawa aura yang menusuk tulang. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Hati Wang Chen menegang saat mendengar tawa tajam itu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. Pada saat yang sama, Wang Chen melepaskan auranya saat dia bersiap menghadapi bahaya kapan saja. Tidak hanya Wang Chen, Yosin Yan dan Bai Ling juga mengeluarkan auranya dan bersiap untuk bertempur. Mereka bertiga mengangkat auranya dan mengandalkan satu sama lain untuk mempertahankan lingkungannya. Hehehe, kalian bertiga, akhirnya kalian sampai di sini. Aku sudah lama menunggumu. Hahaha. Mendengar raungan marah Wang Chen, tawa menyeramkan dengan sedikit rasa puas diri terdengar pada saat ini. Pada saat berikutnya, cahaya berkedip-kedip dan bayangan muncul di hadapan mereka bertiga. Ular Merah. Pupil Wang Chen, Yosin Yan, dan Bai Ling mengecil saat melihat bayangan itu. Ular Merah. Itu benar. Bukankah bayangan di depan mereka adalah ular merah? 984. Ular Merah. Melihat kemunculan ular merah, ekspresi Wang Chen, Yosin Yan, dan Bai Ling berubah drastis saat mereka berteriak ketakutan. Ular Merah sebenarnya muncul di sini. Wang Chen dan yang lainnya tahu betul betapa menakutkannya kekuatan ular merah. Pantas saja, tak heran Wang Chen merasa ada yang tidak beres setelah memasuki ruang ini. Seolah-olah sepasang mata terus-menerus menatapnya. Ternyata ular merah sedang menatapnya dari belakang. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen sangat serius. Sebelumnya, untuk menghindari kejaran ular merah, mereka mengandalkan Yosin Yan, Wu Qi, Bai Qi, Teng Hui, Zui dan yang lainnya bergabung untuk bertahan melawan Raja Ular Merah. Baru setelah itu mereka berhasil memikat Raja Ular Merah, membiarkan Wang Chen dan yang lainnya melarikan diri. Setelah itu, mereka mengeluarkan kekuatan sembilan ekor lembu dan dua ekor harimau untuk menghindari kejaran ular merah. Terlebih lagi, Yosin Yan baru berhasil melarikan diri setelah terluka. Awalnya, mereka mengira semuanya akan berakhir setelah menyingkirkan ular merah di lantai tujuh. Orang ini tidak lagi menjadi ancaman bagi yang lain. Siapa yang menyangka bahwa ular merah akan benar-benar muncul di inti ini? Apa yang sedang terjadi? Mengapa itu muncul di sini? Memikirkan hal ini, Wang Chen, Yosin Yan dan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi serius. Melihat ular merah di depan mereka, hati mereka menjadi lebih berat. Berengsek, mengutuk dalam hatinya, Wang Chen memandang Yosin Yan dan Bai Ling di sampingnya dan mengertakkan gigi. Kalian pergi dulu, aku akan menundanya sebentar. Saat ini, Wang Chen tidak ragu sama sekali dan memutuskan untuk melangkah maju. Dalam keadaan seperti itu, dia harus melangkah maju. Kakak Chen, aku akan menemanimu. Mengambil nafas dalam-dalam, Yosin Yan berkata dengan tegas. Aku akan tinggal juga, Bai Ling pun cepat berkata. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak memilih untuk melarikan diri sendirian. Sebaliknya, dia memilih untuk tinggal dan bertarung berdampingan dengan Wang Chen dan yang lainnya. Saudara Chen, tidak apa-apa. Ini hanya bayangannya. Huff, tubuh utama kita belum muncul, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir. Sebelum Wang Chen sempat menolak, Yosin Yan menambahkan. Mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Chen tertegun sejenak sebelum bereaksi. Benar sekali, itu adalah hantu. Ular merah yang muncul di depan mereka hanyalah ilusi. Ketika kekuatan seseorang mencapai level Raja Ular Merah halus, mereka akan mampu menyingkat doppelganger. Bahkan Saint Martial Artis bisa mengandalkan teknik tingkat tinggi untuk membuat klon. Doppelganger-nya terlihat sama dengan tubuh utamanya, tapi perbedaan kekuatannya sangat besar. Terlebih lagi, kloning ular merah dihadapannya hanyalah ilusi. Bisa dibayangkan betapa lemahnya klon ini. Jelas sekali, tubuh utama ular merah itu belum muncul. Melihat ini, Wang Chen menghela nafas panjang. Bayangan doppelganger, dia hampir tertipu oleh auranya. Mendengar perkataan Yosin Yan, siluet ular merah terkejut dan ekspresinya berubah. Huff, doppelganger. Saya tidak menyangka Anda memiliki penglihatan yang bagus untuk dapat mengenali bahwa ini adalah doppelganger. Jadi bagaimana jika itu doppelganger? Aku seorang kembaran. Apa yang bisa kau lakukan? Jangan bilang kamu ingin lepas dari telapak tanganku. Hari ini, aku akan memakan kalian semua. Aku akan memakan kalian semua. Jika kamu dengan patuh menyerah sekarang, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Kalau tidak, aku akan memakan kalian semua sedikit demi sedikit. Hahaha. Setelah beberapa saat, ular merah tertawa terbahak-bahak. Namun, ekspresinya jelas sedikit tidak wajar. Karena identitasnya telah terlihat jelas, pada saat ini, kepercayaan dirinya jelas kurang. Matanya sedikit berkedip. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat memahami apa yang dipikirkan oleh ular merah. Melihat ekspresi ular merah, Wang Chen dan yang lainnya perlahan-lahan mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Kamu tidak memiliki kualifikasi itu. Huff, kembaran virtual. Setelah ditekan selama 10 ribu tahun, sepertinya kekuatanmu menurun secara signifikan. Saat ini, bahkan guru besar tingkat menengah pun akan mampu berurusan dengan Anda, bukan? Ketika Yosin Yan mendengar ular merah berbicara omong kosong saat ini, dia mencibir dan bertanya dengan tenang. Itu benar, doppelganger virtual paling banyak hanya memiliki kekuatan master hebat tingkat menengah. Ini karena begitu ia bisa menjadi doppelganger, kekuatannya mungkin bisa mencapai kekuatan artis bela diri suci. Sekarang, doppelganger virtual dari ular merah paling banyak berada pada level master hebat. Selanjutnya, dari solidifikasi virtual doppelganger, Yosin Yan mampu menentukan kekuatan Crimson Serpent dengan sangat cepat. Saudara Chen, kamu dan Lingar memasuki kolam suci harimau putih untuk dibaptis terlebih dahulu. Aku akan menanganinya. Begitu dia selesai berbicara, Yosin Yan berbicara kepada Wang Chen dan Bai Ling. Saat ini, Yosin Yan sangat tegas. Jelas sekali, Yosin Yan sama sekali tidak takut dengan doppelganger virtual. Saat ini, virtual doppelganger juga ingin mengancam Yosin Yan. Ini hanyalah pembicaraan liar di malam hari. Mengingat kekuatan Yosin Yan, dia masih bisa melarikan diri dari tubuh asli virtual doppelganger. Apalagi, melawan virtual doppelganger saat ini. Terlebih lagi, Yosin Yan dengan cepat membuat keputusan. Ular merah tua pastinya belum sepenuhnya terbebas dari batasan ruang virtual. Ia hanya bisa bergerak di tingkat ke-7. Oleh karena itu, tubuh aslinya tidak dapat muncul di ruang ini sama sekali. Hal ini membuat Yosin Yan lebih percaya diri. Karena hal inilah Yosin Yan memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Saudari Sin Yan, hati-hati. Bai Ling merasa lebih tenang saat mendengar perkataan Yosin Yan. Dia segera memperingatkan Yosin Yan sebelum berbalik dan menuju kolam suci. Siner, hati-hati. Wang Chen berpikir sejenak dan berkata dengan tegas. Karena dia mengetahui situasi ular merah saat ini, Wang Chen tidak berniat tinggal di sini lebih lama lagi. Jika dia tetap tinggal, dia mungkin akan menjadi beban bagi Yosin Yan. Mati. Namun, Yosin Yan mendengus pelan. Tubuhnya segera berkelebat dan dia menerkam ke arah bayangan virtual ular merah. Huff, kamu ingin menghancurkanku? Tidak mungkin. Saya ingin melihat kemampuan seperti apa yang Anda miliki untuk menghancurkan saya. Saat Yosin Yan menerkam, ular merah, yang kehilangan kepercayaan diri setelah terekspos, tiba-tiba tersenyum dingin. Matanya berbinar saat melihat Yosin Yan menerkam ke arahnya. Saat ini, dipenuhi dengan keyakinan. Ia tidak tampak khawatir sama sekali saat melihat Yosin Yan menerkam ke arahnya. Tidak baik. Jantung Wang Chen berdetak kencang saat melihat pemandangan ini dari sudut matanya. Perasaan tidak menyenangkan memenuhi hatinya. Tidak bagus. Siner, hati-hati. Saat perasaan ini menyebar, Wang Chen buru-buru berteriak pada Yosin Yan. Orang seperti apa Yosin Yan itu? Pada saat ini, saat dia menerkam ke depan, dia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, tubuhnya sudah menerkam ke depan. Bagaimana bisa semudah itu menariknya kembali? Jika dia memilih untuk menyerah dan menghentikan tubuhnya dengan paksa, hal itu mungkin akan memberikan kesempatan kepada ular merah untuk melakukan serangan balik. Ini adalah hal yang paling ditakuti oleh seorang ahli bela diri. Oleh karena itu, hal terbaik yang harus dilakukan Yosin Yan sekarang adalah terus maju. Sesaat kemudian, Yosin Yan meningkatkan momentumnya ke kondisi terkuatnya. Senjata ilahi langit dan bumi muncul di tangannya saat dia menerkam ke arah ular merah. Hehehe, gadis kecil, waktu yang tepat. Aku akan membiarkanmu melihat apakah aku benar-benar lemah. Setelah mendengar seruan Wang Chen dan melihat perubahan pada Yosin Yan, bibir ular merah membentuk senyuman dingin. Sesaat kemudian, auranya tiba-tiba melonjak dan menerkam ke arah Yosin Yan. Ledakan Dengan ledakan keras, Yosin Yan, yang telah melepaskan kekuatan penuhnya, mundur dalam sekejap. Adapun ular merah, ia juga berhenti bergerak dan mundur. Siner Suster Sin Yan Setelah melihat ini, Wang Chen dan Bai Ling berseru pada saat bersamaan. Dalam sekejap, mereka buru-buru berbalik dan berlari menuju Yosin Yan. Saat berikutnya, Wang Chen menarik Yosin Yan yang mundur ke dalam pelukannya. Buk-buk-buk Karena dampaknya yang kuat, Wang Chen dan Yosin Yan mundur pada saat bersamaan. Setelah menempuh jarak puluhan meter, keduanya memantapkan diri. Puci Membuka mulutnya, Yosin Yan tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Luka-lukanya, yang belum pulih, kambuh lagi. Lebih penting lagi, dalam proses melangkah ke jalan surgawi, Yosin Yan telah kehilangan banyak energi inti sejati. Dia juga menderita beberapa luka dalam selama bencana petir. Kali ini, dampak kekerasannya menyebabkan luka dalam Yosin Yan meletus. Setelah melihat ini, Wang Chen buru-buru menekan aliran darah di tubuhnya dan bertanya pada Yosin Yan, Siner, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Yosin Yan buru-buru menjawab. Dia kemudian menatap bayangan hantu ular merah dengan waspada. Bagaimana bayangan hantu bisa begitu kuat? Ini sepertinya tidak logis, pikir Yosin Yan dalam hati. Kekuatanmu sebenarnya meningkat lagi. Di sisi lain, setelah menstabilkan tubuhnya, ular merah menatap Yosin Yan dengan tidak percaya. Seolah-olah dia baru saja melihat monster. Itu benar. Pada saat ini, ular merah dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Yosin Yan telah meningkat. Saat mereka bertarung sebelumnya, kekuatan Yosin Yan pasti tidak sekuat sekarang. Jelas sekali bahwa di jalan surgawi, kekuatan Yosin Yan telah meningkat pesat dan dia memperoleh banyak peluang. Memikirkan kekuatan Yosin Yan saat ini, bahkan ular merah tidak bisa tetap tenang. Adapun Yosin Yan, dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, kamu. Kamu benar-benar dapat mentransfer energi fisik ke klon kamu. Kamu telah memahami mantra teleportasi besar. Mantra teleportasi besar. Itu benar. Ini adalah mantra yang sangat kuat yang bisa menggerakkan apapun. Ular merah pasti telah memahami mantra ini, yang memungkinkannya keluar dari kehampaan dan muncul di lantai tujuh. Ia bahkan menggunakan kemampuan ilahi ini untuk mentransfer kekuatannya ke klonnya. Itu benar. Ini adalah mantra teleportasi besar. Berkat mantra ini, kekuatan gambar hantu sudah sangat gagah dan sebanding dengan kekuatan tubuh aslinya. Ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Ini adalah aspek yang paling menakutkan dari ular merah. Mendengar hal ini, hati Yosin Yan tenggelam. 985 Kemampuan ilahi yang hebat adalah kemampuan yang dapat dipahami oleh orang-orang yang mencapai alam kekuatan Tuhan dan memiliki pemahaman menyeluruh tentang Tao Surgawi. Dapat dikatakan bahwa kemampuan ilahi yang hebat adalah kekuatan Tao Surgawi yang diciptakan oleh pemahaman seorang seniman bela diri terhadap Tao Surgawi. Ada puluhan ribu kemampuan ilahi yang hebat, dan semuanya adalah keberadaan yang sangat kuat. Setiap kekuatan Tuhan memiliki taumaturgi hebatnya masing-masing. Mengapa seniman bela diri Tuhan sangat kuat? Selain kekuatan absolut mereka, ada alasan lain yang sangat penting, yaitu mereka telah memahami kemampuan ilahi agung mereka sendiri. Kemampuan ilahi yang hebat sangat kuat dalam pertempuran. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Mereka yang berada di bawah kekuatan dewa hanya bisa menunggu kematian di depan teknik sekuat itu. Seniman bela diri di tingkat kekuatan dewa, begitu mereka bertarung, itu lebih tentang kekuatan kemampuan ilahi agung mereka. Siapapun yang memiliki kemampuan ilahi yang lebih kuat akan mampu memenangkan pertempuran. Dapat dikatakan bahwa kekuatan ilahi yang besar adalah puncak dari teknik bela diri. Bahkan ada beberapa ahli bela diri suci yang memiliki pemahaman mendalam tentang dao surgawi. Namun, mereka belum menciptakan keilahian agung mereka sendiri. Hanya keperkasaan Tuhan yang bisa memiliki kemampuan yang hebat, namun bukan berarti keperkasaan Tuhan yang memiliki kemampuan yang hebat. Hanya prajurit perkasa Tuhan yang paling berbakat dengan pemahaman luar biasa yang bisa memiliki kemampuan hebat yang mereka miliki. Prajurit perkasa dewa biasa tidak mungkin memiliki kemampuan yang menantang surga. Ini karena kekuatan suci adalah jenis kemampuan yang melampaui cakupan keterampilan bela diri. Itu adalah kemampuan seperti dewa. Dan sekarang, ular merah menunjukkan mistiknya yang luar biasa. Sebagai ular merah, salah satu binatang buas purba, ia mampu berdiri berdampingan dengan piton pemakan surga dan bersaing dengan macan putih. Bisa dibayangkan betapa luar biasa bakat dan kekuatannya. Oleh karena itu, tidak aneh jika ular merah memiliki kemampuan ilahi yang hebat. Ini karena mustahil bertarung dengan macan putih selama 49 hari tanpa dukungan kemampuan ilahi yang hebat. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa kemampuan ilahi yang hebat itu sebenarnya adalah teleportasi yang lebih hebat. Teleportasi lebih besar? Kemampuan ini hanya muncul sekali di zaman kuno, dan muncul di tubuh salah satu dari sembilan binatang ilahi besar, Naga Azure. Kemampuan ilahi ini adalah yang terbaik. Dia tidak mengira ular merah juga akan memahaminya. Inilah yang mengejutkan Yosin Yan. Teleportasi yang lebih besar? Hahaha, aku tidak menyangka masih ada orang yang mengingat kemampuan ilahi ini setelah jutaan tahun. Kemampuan ilahi teleportasi lebih besar? Benar, inilah kemampuan ilahi saya saat ini. Hanya Azure Dragon yang memiliki kemampuan teleportasi ilahi yang hebat. 10.000 tahun penjara? Hahaha. Macan putih? Macan putih bajingan ini sebenarnya memenjarakan saya di sini selama 10 juta tahun. Menghabiskan jutaan tahun dalam ketiadaan membuat dewa ini gila. Hahaha. Namun, surga tidak mengecewakan mereka yang tekun. Saya kembali sekarang. Dalam 10.000 tahun ini, tubuh utama telah memahami seni suci teleportasi besar. Sekarang, tubuh utama telah keluar dari kehampaan. Huh, lalu bagaimana jika ruang ketiadaan macan putih dikatakan tidak ada habisnya? Tubuh utamanya masih bisa keluar. Kemampuan ilahi teleportasi besar selalu berhasil. Tidak ada tempat yang tidak bisa dituju oleh tubuh utama, tidak. Saat itu, saya pasti akan berterima kasih kepada beberapa orang dari klan macan putih. Saya akan berterima kasih kepada klan macan putih karena telah memenjarakan saya dalam kehampaan selama 10.000 tahun, memungkinkan saya untuk memahami kemampuan ilahi kedua. Hahaha, selama 10.000 tahun. Hanya saya yang dapat memahami dua kemampuan ilahi yang tiada taranya. Mendengar seruan Yosin Yan, ular merah itu sepertinya menjadi gila dan tertawa terbahak-bahak. Namun, suaranya agak suram dan kuno, dan ekspresinya agak ganas dan gila. Kalau dipikir-pikir, dipenjara selama 10.000 tahun pasti membuatnya gila, bukan? Melihat adegan ini, Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa tidak bersimpati dengan orang yang menyedihkan ini. Namun, kemudian, mereka dengan cepat mengerutkan alis. Dua kemampuan ilahi yang luar biasa. Untuk benar-benar memahami dua kemampuan ilahi yang hebat, betapa menakutkannya ini. Untuk dapat memahami satu kemampuan ilahi yang hebat sudah dianggap sebagai keberadaan yang sangat berbakat. Tapi sekarang, ular merah sebenarnya memahami dua kemampuan ilahi yang hebat. Seberapa kuatkah ini? Sungguh sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa di zaman kuno, hanya sembilan binatang dewa yang memahami dua kemampuan dewa yang hebat. Sekarang, ular merah sebenarnya sebanding dengan sembilan binatang dewa. Jelas sekali, setelah dipenjara selama 10.000 tahun, sepertinya kekuatan ular merah telah menurun. Namun, sepertinya sifat ular merah sudah membaik. Jika ular merah benar-benar bergegas keluar dari dunia rahasia klan Bai, siapakah yang bisa menghentikannya? Huff, seni suci teleportasi besar. Anda hanya memahaminya sedikit saja. Jika Anda benar-benar memahami seni suci teleportasi besar, akankah dunia rahasia klan Bai mampu menghentikan Anda? Setelah hening beberapa saat, Yosin Yan mendengus dingin dan melihat ke arah ular merah. Kalimat ini menyebabkan senyuman ular merah tiba-tiba berhenti. Ia melebarkan matanya dan menatap Yosin Yan dengan ekspresi bingung. Adapun Yosin Yan, ketika dia melihat perubahan ekspresi ular merah, dia langsung menunjukkan senyuman dingin. Dia tahu bahwa dia benar. Itu benar. Meskipun ular merah telah memahami seni suci teleportasi besar, jelas bahwa ular merah belum sepenuhnya memahami dan memahaminya. Jika tidak, dengan kengerian seni suci teleportasi besar, bagaimana dunia rahasia klan Bai bisa memenjarakannya selama 10.000 tahun? Bagaimana seni suci teleportasi besar bisa begitu mudah untuk dipahami? Sebagai anggota klan Naga Azure, Yosin Yan sangat jelas tentang kengerian seni suci teleportasi besar. Jelas sekali bahwa pemahaman ular merah terhadap seni suci ini hanya dangkal. Hef, terus kenapa kalau itu dangkal? Aku akan segera bisa memahaminya sepenuhnya. Hehehe, kalau saatnya tiba, sudah waktunya aku turun lagi. Ular merah tua itu tertawa dengan enggan. Mungkin, itu akan memakan waktu 10.000 tahun. Yosin Yan berkata dengan nada menghina. Benar sekali, betapa sulitnya memahami seni sakral. Khususnya seni beladiri sakral kedua, jumlah energi yang dibutuhkan tidak terbayangkan oleh orang biasa. Saat itu, bahkan sembilan binatang dewa, binatang dewa penjaga langit dan bumi, yang menerima perlindungan para dewa, masih menghabiskan 10.000 tahun untuk memahami seni suci kedua. Sekarang, dengan bakat ular merah, dapatkah ia dibandingkan dengan sembilan binatang dewa? Dengan bakat seperti ini, ia ditakdirkan untuk menghabiskan waktu lebih lama untuk memahami dan memahami seni beladiri sakral kedua. Terutama seni suci teleportasi besar, yang merupakan seni suci yang sangat mendalam. Seni suci teleportasi besar mengharuskan ular merah memiliki pemahaman mendalam tentang ruang dan waktu. Bagaimanapun juga, seni suci teleportasi besar memungkinkan ular merah melintasi antara langit dan bumi, melakukan perjalanan dan melintasi alam semesta yang luas dan tak terbatas. Seberapa sulitkah ini dibandingkan dengan seni beladiri sakral biasa? Semuanya sudah ditakdirkan. Meskipun ular merah sudah menyentuh permukaannya, masih banyak hal yang perlu dipahami dan dipelajarinya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam beberapa tahun, beberapa dekade, atau bahkan beberapa abad. 10.000 tahun Sialan 10.000 tahun Mendengar kata-kata Yosin Yan, wajah ular merah itu berkerut sebelum ia menderu dengan keras. 10.000 tahun, itu benar. Yosin Yan benar. Mungkin, jika ia ingin memahami seni beladiri sakral ini secara mendalam dan keluar dari alam mistik macan putih, ia mungkin memerlukan waktu 10.000 tahun. Saat ekspresinya terus berubah, ular merah sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tertawa terbahak-bahak. 10.000 tahun. Hahaha, gadis kecil, kamu benar. Ini 10.000 tahun. Mungkin, jika Anda tidak muncul, saya memerlukan 10.000 tahun untuk berkembang lebih jauh dan keluar dari alam mistik macan putih. Namun, sekarang berbeda. Hahaha, sekarang sangat berbeda. Karena kamu. Dengan Anda, saya jamin dalam waktu 3 tahun, saya akan bisa keluar dari tempat ini. Garis keturunan Azure Dragon yang sempurna, garis keturunanmu akan membuatku memahami seni suci ini lebih cepat. Hahaha, garis keturunan Azure Dragon, seni suci teleportasi yang lebih hebat ini adalah seni suci Azure Dragon. Dalam garis keturunan Azure Dragonmu, ada darah ruang waktu yang mengalir di tubuhmu, mengalir dengan bakat untuk memahami seni suci teleportasi yang lebih hebat. Selama aku memakanmu, aku akan mampu memahami seni suci teleportasi yang lebih hebat dalam waktu sesingkat mungkin. Ada juga garis keturunan macan putih, hahaha, garis keturunan macan putih yang nyaris sempurna. Jika saya melahap gadis kecil dengan garis keturunan macan putih, saya akan bisa mendapatkan pengakuan dari alam mistik macan putih. Selain itu, ada garis keturunan Divine Martial yang kuat. Hahaha, garis keturunan Divine Martial yang langka. Jika saya bisa melahap garis keturunan Divine Martial, saya akan bisa mendukung surga. Pada saat itu, bagaimana dunia ini dapat menghentikan saya? Dengan kalian bertiga, dalam waktu tiga tahun, aku pasti bisa keluar dari tempat terkutuk ini, hehehe. Melihat ketiga orang di depannya, ular merah sangat bersemangat. Di sisi lain, ekspresi Yosin Yan dan yang lainnya sedikit berubah. Di antara mereka, Bai Ling adalah yang paling terkejut. Kakak Yan Chen, mungkinkah? Mungkinkah kamu? Kamu, garis keturunan bela diri suci, bagaimana ini mungkin? Bai Ling terkejut saat ini. Garis keturunan Divine Martial, kakak Yan Chen sebenarnya adalah pewaris garis keturunan Divine Martial. Garis keturunan bela diri suci keluarga San. Bagaimana kakak Yan Chen bisa berasal dari keluarga San? Memikirkan hal ini, hati Bai Ling menjadi kacau. Untuk sesaat, dia menatap Wang Chen dengan wajah penuh keraguan dan keheranan. Bahkan ancaman dari ular merah untuk sementara waktu diabaikan olehnya. Kakak Chen, Ling Er, sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Kita harus bergegas ke kolam suci macan putih sesegera mungkin. Dengan perlindungan alam mistik macan putih, itu tidak akan dapat membahayakan kita. Melihat ular merah mendekat, Yosin Yan menyela kata-kata Bai Ling dan buru-buru berbicara kepada Wang Chen dan Bai Ling. Jika ular merah telah sepenuhnya memahami teleportasi besar, mungkin Wang Chen dan yang lainnya akan mati hari ini. Namun, itu hanyalah pemahaman yang dangkal. Hal ini membuat Yosin Yan menghela nafas lega. Pemahaman yang dangkal pasti akan memiliki banyak batasan pada ular merah. Setidaknya, di kolam suci, dengan dukungan alam mistik macan putih, masih sulit untuk ditembus. Selama mereka memasuki kolam suci, untuk sementara mereka bisa menghindari ancaman ular merah. Selain itu, memasuki kolam suci untuk menerima baptisan juga akan membuat kekuatan mereka meningkat lebih jauh dan memungkinkan sebagian besar luka mereka pulih. Hal ini memungkinkan Yosin Yan dan yang lainnya menemukan cara untuk meringankan situasi. Selama kekuatan mereka semakin meningkat dan luka mereka pulih, mereka masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri saat menghadapi kloning ular merah. Jadi bagaimana jika dia memiliki teknik transfer kekuatan teleportasi yang lebih besar? 986 Bajingan, kamu pikir kamu mau pergi kemana? Setelah mendengar kata-kata Yosin Yan dan melihat Yosin Yan menarik Wang Chen dan Bai Ling menuju kolam suci, kilatan tajam melintas di mata ular merah. Ular merah tidak menyangka identitasnya akan terungkap dan kemampuannya untuk berteleportasi telah terlihat jelas. Oleh karena itu, kejadian yang tiba-tiba membuatnya bingung dan sedikit cemas. Jika mereka dibiarkan menyerbu ke dalam kolam suci, akan sangat sulit untuk bergerak. Di dalam kolam suci, pasukan macan putih melindungi lingkungan sekitar. Dengan kemampuannya saat ini, akan sangat sulit untuk dilewati. Ini karena ular merah adalah eksistensi yang tersegel dalam kehampaan. Pasukan macan putih memiliki penolakan alami terhadapnya. Sekarang, ular merah, yang kekuatannya belum pulih sepenuhnya, merasa kesulitan untuk bertarung melawan pasukan macan putih. Bagaimanapun, ini adalah alam mistik macan putih. Itu adalah ruang yang diciptakan oleh macan putih. Itu bukanlah tempat di mana ular merah bisa berbuat sesuka hatinya. Jika dia mahir dalam kemampuan teleportasi, itu tidak akan menjadi masalah. Pertahanan kolam suci yang kecil tidak akan mampu menghentikannya. Namun, masalah utamanya sekarang adalah seni dewa teleportasi yang lebih besar hanya muncul di permukaan saja. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini bergegas masuk ke kolam suci. Jika tidak, begitu orang-orang ini bergegas masuk dan menerima baptisan, semua usahanya akan sia-sia. Di bawah hirup pikuk seperti itu, sosok ular merah melintas dan menyusul Wang Chen dan yang lainnya dalam sekejap mata. Saudara Chen, ayo pergi. Merasakan mendekatnya ular merah dari belakang, ekspresi Yosin Yan berubah dan dia berteriak. Pada saat berikutnya, dia berhenti, berbalik dan tiba-tiba menebas dengan pedangnya, Star Brilliance. Star Brilliance adalah langkah yang kuat. Seketika, langit dipenuhi cahaya perak yang berkelap-kelip, seolah bintang berjatuhan. Cahaya bintang yang tak ada habisnya berusaha menghalangi jalur serangan ular merah. Merusak. Namun, bagaimana Crimson Serpent bisa diblokir dengan mudah? Oleh karena itu, melihat cahaya bintang tersebar, ular merah mendengus dan tiba-tiba berlari ke depan. Gemuruh. Suara tabrakan terdengar dan energi kekerasan menyebar. Sosok ular merah itu berhenti sejenak sebelum ia maju lagi. Siner, cepatlah. Memanfaatkan momen ini, Wang Chen dan Bai Ling sudah bergegas ke tepi kolam suci. Melihat Yosin Yan terjerat oleh ular raja merah, Wang Chen dengan cemas berseru. Di saat yang sama, bola cahaya hijau dengan cepat mengembun di tangannya. Desis mendesis mendesis. Saat bola cahaya Cian mengembun, serangkaian suara tajam terdengar dan energi agung dengan cepat mengembun di udara. Semburan cahaya azure. Benar, pada saat ini, Wang Chen sedang mengembunkan ledakan hijau. Pada saat ini, satu-satunya cara yang terpikirkan oleh Wang Chen untuk membantu Yosin Yan adalah dengan menggunakan ledakan lampu hijau. Selama dia bisa meningkatkan jarak antara Yosin Yan dan ular merah, sedikit saja, maka dia akan bisa menggunakan ledakan lampu hijau untuk menunda ular merah sejenak. Meskipun kecepatan kondensasi ledakan lampu hijau tidak dianggap lambat pada levelnya saat ini, Wang Chen jarang menggunakannya. Di satu sisi, langkah ini akan menunda nyawa Wang Chen. Meski hanya sedikit, melawan pembangkit tenaga listrik level ini, itu sudah cukup untuk membunuhnya dalam sekejap. Tidak banyak kesempatan untuk menggunakan Green Light Explosion. Di sisi lain, gerakan ini menghabiskan energi yang sangat besar, jadi tidak sepadan. Namun, pada saat ini, dalam keadaan seperti itu, jelas bahwa ledakan lampu hijau adalah langkah terbaik untuk digunakan. Dalam sekejap mata, bola cahaya cian seukuran kepalan tangan telah mengembun di tangan Wang Chen. Itu memancarkan sedikit energi putih dan sangat menakutkan. Ceritan tajam menyebar di udara seperti lebah yang berdengung. Berdasarkan kekuatan Wang Chen saat ini sebagai leluhur tahap ketiga, seberapa mengerikankah ledakan lampu hijau ketika dia mengerahkan kekuatan batin sejati dan menggabungkannya dengan energi eksternal. Pada saat ini, bola cahaya cian sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Siner, kemarilah. Setelah memadatkan ledakan lampu hijau, Wang Chen dengan cepat berteriak pada Yosin Yan. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen, Yosin Yan menebas dengan pedangnya dan memblokir serangan Raja Ular Merah. Pada saat yang sama, dia berlari menuju kolam suci. Orang lain mungkin tidak tahu betapa mengerikannya ledakan lampu hijau, tapi Yosin Yan memahami gerakan ini dengan sangat baik. Ini karena dia pernah melihat Wang Chen melakukan gerakan mengerikan ini beberapa kali di masa lalu. Oleh karena itu, Yosin Yan dengan cepat memilih mundur dan memberi Wang Chen lebih banyak ruang untuk berkembang. Saat Yosin Yan berlari ke arahnya, Wang Chen mendengus dingin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, bola cahaya cian langsung berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke depan. Astaga! Dalam sekejap mata, bola cahaya cian tiba di depan Raja Ular Merah. Jelas sekali, pada level Raja Ular Merah, selama dia tidak bodoh, dia akan bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam ledakan lampu hijau. Melihat bola cahaya cian melesat, mata Raja Ular Merah berkilat kaget dan takjub. Seorang Grandmaster Martial Artis sebenarnya mampu mengeluarkan energi yang begitu menakutkan. Jika ini bukan hal yang menantang surga, lalu apalagi? Segera, Raja Ular Merah hanya bisa menyerah untuk mengejar Yosin Yan. Ketika bola cahaya cian hendak mencapainya, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan bola energi merah untuk menemuinya. Ledakan Dalam sekejap, bola energi merah yang dimuntahkan oleh Raja Ular Merah bertabrakan dengan ledakan lampu hijau yang diledakkan Wang Chen. Lampu merah, lampu hijau, dua sinar cahaya ekstrim melonjak ke langit, membuat orang sulit melihat apapun. Seluruh alam mistik tampak bergetar. Angin kencang bertiup dan alam mistik mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Batuan besar diledakan dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap oleh energi dahsyat. Gelombang energi terus mengalir ke segala arah. Raungannya memekakkan telinga. Kita harus tahu betapa mengerikannya kekuatan ledakan lampu hijau yang dibentuk oleh Wang Chen sebagai artis bela diri Grandmaster Peringkat 3 sekarang. Ledakan lampu hijau semacam ini adalah dampak energi yang bahkan Grandmaster Marsial Artis Tingkat Tinggi tidak berani menghadapinya dengan gegabuh. Apa gunanya yang bisa dilakukan oleh seniman bela diri Raja Ular Merah untuk memblokirnya dengan tergesa-gesa. Di tengah gelombang energi yang dahsyat, tubuh seniman bela diri Raja Ular Merah berangsur-angsur bergetar. Matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa begitu kuat? Kekuatan bola cahaya Cian masih di luar imajinasi seniman bela diri Raja Ular Merah. Di bawah pemboman bola cahaya ini, klon, yang awalnya tidak dianggap padat, bergetar karena pengaruh energi. Seniman bela diri Raja Ular Merah bisa merasakan energi di tubuhnya menghilang dengan cepat. Dalam sekejap mata, lampu merah ditutupi oleh cahaya Cian, dan energi kekerasan mengalir ke arahnya. Ledakan. Energi kekerasan secara langsung mengirim artis bela diri Raja Ular Merah terbang ratusan meter jauhnya. Dalam sekejap, artis bela diri Raja Ular Merah berada di ambang kehancuran. Kemampuan teleportasi yang lebih besar yang tidak dikenalnya terpengaruh pada saat ini. Ah, aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Merasakan situasi ini, artis bela diri Raja Ular Merah meraung marah. Namun, pada saat ini, sepertinya tidak ada gunanya. Lambat laun, klonnya memudar dan menghilang tanpa jejak. Of. Di tingkat ketujuh, tubuh utama seniman bela diri Raja Ular Merah, yang bersembunyi di tempat terpencil, tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Seniman bela diri Raja Ular Merah, yang telah berubah menjadi manusia, tiba-tiba menjadi pucat. Serangan energi, pasokan energi yang sangat kuat. Sialan. Saat berikutnya, dia berteriak keras dengan ekspresi bingung dan jengkel di wajahnya. Dampak energi ini secara langsung memutus hubungannya dengan klon, menyebabkan kemampuan teleportasi yang lebih besar tidak dapat dilanjutkan. Pada akhirnya, untuk melindungi klon tersebut agar tidak dikalahkan, ia hanya bisa memilih untuk menghilangkan klon tersebut dan menyerah untuk mengepung Wang Chen, Yosin Yan, dan yang lainnya. Jika tidak, jika klon tersebut menolak dengan paksa, ia tidak akan tahu berapa lama ia bisa bertahan. Tanpa perlindungan energi tubuh utama, dapatkah klon tersebut menandingi ketiganya? Artis bela diri Raja Ular Merah tidak punya pilihan lain. Hal ini membuat artis bela diri Raja Ular Merah sangat marah dan cemberut. Sebagai raja yang bermartabat, ia sangat marah. Garis keturunan naga hijau, garis keturunan bela diri suci, dan garis keturunan macan putih, ketiga garis keturunan tingkat tinggi ini sebenarnya telah lolos begitu saja. Bagaimana bisa ia rela membiarkan makanan yang sudah ada di mulutnya keluar begitu saja? Kali ini sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini membuat artis bela diri Raja Ular Merah menjadi sangat cemberut. Jika ia bisa mendapatkan garis keturunan ketiga orang ini, ia akan memiliki peluang untuk keluar dari alam mistik macan putih dalam waktu kurang dari tiga tahun. Namun, dari kelihatannya sekarang, belum lagi tiga tahun, meski tiga puluh tahun, masih sangat sulit. Semua ini membuat artis bela diri Raja Ular Merah sangat tertekan. Dengan ekspresi garang, ia melebarkan matanya dan meraung keras. Di sisi lain, di inti alam mistik. Di bawah pengaruh yang mengerikan, Wang Chen, Yosin Yan, dan yang lainnya mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Energinya sangat dahsyat, jadi mereka hanya bisa dengan cepat mengedarkan kekuatan batin sejati mereka untuk melawan. Seberapa mengerikankah inti seluruh dunia mistik? Ketika angin kencang berangsur-angsur meredah, alam mistik akhirnya kembali ke keadaan damai. Saat debu mulai meredah, pemandangan yang tak tertahankan muncul di depan semua orang. Pada saat ini, seluruh inti alam mistik berada dalam kekacauan total. Adapun artis bela diri Raja Ular Merah, sudah menghilang dari pandangan semua orang. Melihat artis bela diri Raja Ular Merah telah menghilang, Wang Chen menghela nafas lega dan menunjukkan sedikit kelelahan. Ledakan lampu hijau ini dipadatkan dari 60 persen kekuatan batin sejati Wang Chen. Selain penipisan sebelumnya, Wang Chen hanya memiliki 10 persen hingga 20 persen dari kekuatan batin sejatinya. Selain relaksasi setelah ketegangan, tubuh Wang Chen sedikit bergoyang dan dia hampir jatuh ke tanah. Sepertinya sudah pergi. Wang Chen berkata pada Yosin Yan yang ada di sampingnya. Klon tadi seharusnya merupakan klon baru dari artis bela diri Raja Ular Merah. Itu tidak dianggap kuat, dan dia hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang kekuatan supernatural teleportasi besar. Ia tidak akan bisa bertahan dalam situasi seperti itu. Itu tidak akan bisa menjadi ancaman bagi kita lagi. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Yosin Yan menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan nada santai. Saat ini, hanya Bai Ling yang tercengang. Cara dia memandang Wang Chen berubah sekali lagi. Gerakan ini, sebenarnya sangat kuat hingga memaksa seniman bela diri Raja Ular Merah untuk mundur. Tindakan macam apa itu? Itu sebenarnya, bola energi kecil yang memiliki kekuatan sebesar itu. Siapa sebenarnya Yan Chen ini? Keraguan di hati Bai Ling semakin bertambah. Berdiri di belakang Wang Chen, Bai Ling memandang Wang Chen dan pemandangan yang berantakan. Dia sedikit melamun. Baiklah, ayo pergi. Cepat masuk ke kolam suci untuk menerima baptisan. Saat Bai Ling dalam keadaan linglung, Wang Chen, yang mengatur nafas, memanggil kedua gadis itu. 987 Kolam suci adalah kolam perak yang terbentuk dari akumulasi energi selama ribuan tahun. Cairan perak sebenarnya terbentuk dari kondensasi energi padat. Itu sangat menakutkan. Dengan kilatan cahaya perak, Wang Chen, Yosin Yan dan yang lainnya melompat ke kolam suci. Pembaptisan kolam suci adalah kesempatan yang diimpikan oleh banyak orang. Energi padat di kolam suci akan memungkinkan mereka yang menerima baptisan menikmati manfaat tanpa akhir. Itu bisa membersihkan tendon dan meridian seseorang, meningkatkan kekuatan seseorang, menyembuhkan luka seseorang, dan menstimulasi potensi seseorang. Semua ini dapat dicapai oleh kolam suci. Dapat dikatakan bahwa baptisan kolam suci pasti akan membuat seseorang memiliki masa depan yang lebih cerah. Puff puff puff. Saat mereka bertiga melompat ke dalam kolam suci, cairan energi di kolam suci mulai bergejolak. Perasaan yang luar biasa. Itu mendominasi, namun lembut pada saat bersamaan. Saudari Siner, Saudara Chen, cepat serap energinya. Semakin banyak, semakin baik. Anda hanya memiliki satu kesempatan. Jangan mudah menyerah kecuali Anda benar-benar tidak tahan lagi. Bai Ling berkata dengan tergesa-gesa kepada Wang Chen dan Yosin Yan saat energinya mulai melonjak. Hanya ada satu kesempatan untuk pembaptisan kolam suci. Jika mereka menyerah begitu saja dan meninggalkan kolam suci, mereka akan dihadang oleh kekuatan macan putih dan tidak akan bisa masuk lagi. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menyerah begitu saja pada kesempatan ini. Wang Chen dan Yosin Yan menganggupkan kepala mendengar kata-kata Bai Ling. Kemudian, mereka menutup mata dan mulai berkultivasi. Gelombang energi terus-menerus melonjak ke dalam tubuh mereka, menyebabkan mereka bertiga terlihat sangat serius. Energi asal sejati dalam tubuh mereka melonjak dan naga energi asal sejati mengaum tanpa henti. Dihadapkan dengan masuknya energi secara tiba-tiba, ia mulai berasimilasi dengan cepat. Di bawah pengaruh energi agung, Wang Chen merasa tubuhnya seolah-olah akan meledak. Dia juga merasa darahnya mendidih. Lambat laun, tubuhnya mulai terasa sakit dan ekspresinya berubah menjadi ganas. Cairan energi di sekitar tubuh Wang Chen mulai berputar dan melonjak dengan liar. Di bawah pengaruh Wang Chen, Yosin Yan, dan Bai Ling, seluruh kolam suci mulai berfluktuasi dan tenang. Kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit. Setelah waktu yang tidak diketahui, luka Wang Chen sembuh total di bawah pengaruh energi kolam suci. Kotoran di tubuhnya perlahan-lahan dikeluarkan. Kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit. Ledakan. Dengan suara keras, Wang Chen akhirnya berhasil menembus jajaran prajurit besar Orde Ketiga dan masuk ke jajaran prajurit besar Orde Keempat. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya melangkah ke alam Grandmaster Orde Keempat dan menjadi prajurit alam Grandmaster tingkat menengah. Tidak hanya itu, garis keturunan Wang Chen telah sepenuhnya mencapai tingkat ke-9 dan secara bertahap berkembang menuju garis keturunan tingkat 10, garis keturunan tingkat sempurna. Sekarang, tubuh astral tempering tahap 8 secara bertahap berkembang menuju tubuh ke-9. Wang Chen telah memperoleh banyak hal dari baptisan ini. Desir-desir. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sesosok tubuh melayang ke langit dari Danau Suci. Hu hu hu. Berdiri di tepi pantai, sosok itu sedikit terengah-engah. Kurang dari sehari, lingar sebenarnya bertahan kurang dari sehari. Kekuatannya hanya mencapai jajaran prajurit hebat Orde Keempat. Meskipun dia berada di puncak, dia masih selangkah lagi untuk menjadi prajurit hebat Orde ke-5. Sayang sekali, jika saja lingar bisa bertahan lebih lama. Wanita muda itu menghela nafas dengan sedikit penyesalan. Saudari Siner dan saudara Yan Chen belum selesai. Kemudian, melihat Wang Chen dan Yosin Yan yang masih berkultifasi di Danau Suci, wanita itu bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit rasa iri di matanya. Benar sekali, jika wanita muda ini bukan Bai Ling, siapa lagi dia? Dia hanya bertahan kurang dari sehari di Danau Suci. Namun, dalam waktu kurang dari sehari, kekuatan wanita muda itu telah meningkat dari prajurit besar Orde ke-3 ketika dia memasuki area inti ke puncak prajurit besar Orde ke-4. Dalam sehari, dia telah naik hampir dua level, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya baptisan Danau Suci. Bai Ling nyaris tidak bisa bertahan selama hampir satu hari. Melihat Yosin Yan dan Wang Chen, melihat dua orang yang terus bertahan, pekerja kantoran tentu saja tahu apa maksudnya. Semakin lama mereka tinggal, semakin besar manfaatnya. Bai Ling tidak mungkin tidak mengetahui hal ini, jadi dia merasa sedikit iri. Apalagi saat dia menatap Wang Chen dengan tatapan yang rumit. Keturunan bela diri ilahi, dia tidak mengira pria itu adalah seseorang dengan keturunan bela diri ilahi. Apa sebenarnya identitasnya? Bai Ling bingung. Berapa lama dia bisa bertahan? Bai Ling penasaran. Jika dapat dimengerti bahwa Yosin Yan telah bertahan begitu lama, maka kegigihan Wang Chen membuat Bai Ling merasa sedikit tidak percaya. Perlu diketahui bahwa selama ribuan tahun, ada banyak orang yang telah menerima pengisapan Danau Suci. Namun, hanya sedikit yang bisa bertahan selama sehari. Hasil Bai Ling juga bisa dianggap salah satu yang terbaik di antara semuanya. Dan Yosin Yan tidak diragukan lagi adalah jenius paling menonjol dari enam keluarga besar dalam seribu tahun. Garis keturunannya yang sempurna membuatnya sangat gagah berani. Tidak mengherankan kalau dia bisa bertahan lebih dari sehari, tapi Wang Chen. Kali ini, dia membuat Bai Ling merasa sedikit terkejut. Dia benar-benar pria yang selalu bisa memberinya kejutan. Bai Ling berpikir dalam hati. Kemudian, dia diam-diam menunggu di tepi air. Sudah hampir dua hari, kakak Siner dan kakak Yang Chen sebenarnya. Setelah menunggu sehari, di luar Danau Suci, mata Bai Ling membelalak, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Hampir dua hari, satu hari penuh lebih lama darinya, tapi Yosin Yan dan Wang Chen masih belum berniat keluar. Mereka sebenarnya mampu bertahan begitu lama. Bai Ling sangat terkejut. Kita harus tahu bahwa dalam seribu tahun terakhir, orang yang bertahan paling lama di Danau Suci hanya mampu bertahan selama dua hari. Dia adalah nenek moyang yang luar biasa dari keluarga Bai 800 tahun yang lalu. Karena kemunculan leluhur ajaib inilah keluarga Macan Putih, yang saat itu menduduki peringkat keempat, mengalami peningkatan kekuatan yang besar. Pada akhirnya, dengan mengandalkan kekuatan mereka yang luar biasa, keluarga Bai menjadi keluarga nomor satu yang layak. Hal ini berlanjut selama hampir seribu tahun. Sekarang, mungkinkah Yosin Yan dan Wang Chen akan menjadi keajaiban kedua dan ketiga seperti ini? Bai Ling menggigit bibirnya sedikit, ekspresinya sangat rumit. Namun, saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Tidak ada cara lain selain menunggu. Astaga! Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, saat Bai Ling menunggu, akhirnya, sesosok tubuh melintas di atas air dan muncul di samping Bai Ling dalam sekejap mata. Temperamennya luar biasa, seperti peri. Suster Siner Melihat wanita di sebelahnya, Bai Ling buru-buru memanggil. Benar sekali, saat ini, orang di sebelah Bai Ling adalah Yosin Yan. Setelah dua hari, Yosin Yan akhirnya meninggalkan dano suci dan menyelesaikan pembaptisannya. Saat ini, aura Yosin Yan bahkan lebih luar biasa. Rambutnya menari-nari tertiup angin, sangat anggun. Mendengar suara Bai Ling, Yosin Yan menunjukkan sedikit senyuman. Ling Er Mem, Suster Siner, selamat atas peningkatan kekuatanmu lagi. Bai Ling tersenyum. Dilihat dari aura Yosin Yan, tidak ada keraguan bahwa kekuatannya telah meningkat secara signifikan setelah pembaptisan ini. Mendengar perkataan Bai Ling, Yosin Yan tersenyum tipis. Benar sekali, baptisan di dano suci ini telah meningkatkan kekuatannya lagi. Tak hanya itu, luka di tubuhnya juga sudah pulih. Ini adalah hal terbaik yang pernah terjadi. Jika dia bertemu dengan ular merah lagi, dia tidak akan takut lagi. Paling tidak, dia tidak akan membiarkan ular merah bertindak sombong. Saat ini, tidak ada yang tahu sejauh mana kekuatan Yosin Yan. Hanya dia sendiri yang tahu betapa menakutkannya kekuatannya. Saudara Chen, itu dia. Setelah menyapa Bai Ling, Yosin Yan menoleh dan melihat ke dalam dano suci. Saat ini, Wang Chen masih berkultivasi di dano suci. Melihat ini, Yosin Yan sedikit tercengang, tapi kemudian senyuman muncul di wajahnya. Ada rasa bangga yang kuat dalam senyumannya. Tentu saja, Yosin Yan sangat jelas tentang apa artinya Wang Chen bertahan sampai sekarang. Ini berarti bakat Wang Chen bahkan lebih mengerikan daripada bakatnya. Semakin lama dia bertahan, semakin banyak manfaat yang akan dia peroleh. Bisa dibayangkan betapa banyak manfaat yang diperoleh Wang Chen dengan bertahan hingga saat ini. Saudara Yan Chen masih bertahan, kata Bai Ling dengan ekspresi rumit setelah mendengar perkataan Yosin Yan. Dia tidak menyangka bakat Wang Chen begitu mengerikan sehingga dia bisa bertahan sampai sekarang, bahkan lebih lama dari Yosin Yan. Mem, ayo kita tunggu. Mengangguk sedikit, Yosin Yan berkata pada Bai Ling. Saat berikutnya, kedua wanita itu berdiri diam di tepi pantai dan menunggu. Saat ini, di Danau Suci, Wang Chen masih bertahan. Di sekitar tubuhnya, energi Danau Suci melonjak tanpa henti, mengalir menuju tubuh Wang Chen. Sudah tiga hari, kakak siner. Kakak Yan Chen sebenarnya bertahan selama tiga hari. Setelah menemani Yosin Yan dan menunggu hari lain, Bai Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tiga hari. Itu benar. Wang Chen bertahan di Danau Suci selama hampir tiga hari. Apa maksudnya ini? Selama ribuan tahun, Wang Chen adalah yang pertama. Tidak ada yang bisa bertahan lama di Danau Suci. Apa maksudnya tiga hari? Jika orang luar mengetahui hal ini, siapa yang tahu betapa gilanya keluarga besar itu? Apakah bakat ini adalah sesuatu yang bisa dimiliki manusia? Tiga ribu tahun yang lalu, ada seseorang yang bertahan selama tiga hari. Yosin Yan tampak lebih tenang saat dia berkata perlahan dengan nada jauh. Matanya berkedip seolah sedang memikirkan sesuatu. Tiga ribu tahun yang lalu. Apakah maksud Suster Siner, Bai Ling sepertinya memikirkan sesuatu saat ekspresinya berubah dan dia berseru tak percaya. Saat berikutnya, melihat Wang Chen di Danau Suci, ekspresi Bai Ling terus berubah. Apakah keturunan bela diri ilahi benar-benar sekuat itu? Orang itu tiga ribu tahun yang lalu juga berasal dari keluarga garis darah bela diri ilahi, kan? Bai Ling berpikir dengan bingung. Tiga ribu tahun yang lalu, seorang anak ajaib muncul di keluarga garis darah bela diri ilahi. Dia melesat melintasi langit seperti komet dan menerangi seluruh benua Tian Suan. Sangat disayangkan ahli super ini menghilang secepat dia muncul. Setelah melesat melintasi langit seperti komet dan menerangi benua Tian Suan, dia menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi atau apa yang terjadi padanya. Namun, dia menghilang. Kalau tidak, jika dia bisa tinggal di keluarga San, dia pasti bisa memimpin keluarga San menuju kejayaan baru. Namun, sayang sekali dia tidak tinggal. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dan karena kepergiannya, keluarga San berangsur-angsur menurun. Hari ini, mereka menduduki peringkat keluarga kelima. Bukan hanya keajaiban yang muncul tiga ribu tahun lalu. Bahkan sebelumnya, ada dewa perang generasi pertama dengan garis darah bela diri ilahi yang bertahan di Danau Suci selama tiga hari. 988 Gemuruh Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, seluruh kolam suci tiba-tiba bergetar hebat. Energinya mengamuk dan kolam suci tiba-tiba mengamuk. Energi melonjak menuju tubuh Wang Chen dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Sementara itu, tubuh Wang Chen seperti jurang maut yang terus menyerap energi. Suster Siner Bai Ling, yang telah berdiri di tepi kolam suci dan menunggu lama, tiba-tiba menoleh ke arah Yosin Yan dengan cemas saat melihat pemandangan ini. Alis Yosin Yan berkerut erat saat dia menatap kolam suci dengan cemas. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Wang Chen. Perubahan mendadak itu membuatnya sedikit menggigit bibir. Dia sangat khawatir. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa terjadi perubahan mendadak begitu cepat? Apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh Saudara Chen? Yosin Yan tidak tahu. Begitu pula Bai Ling. Saudara Chen akan baik-baik saja. Ucap Yosin Yan saat mendengar suara khawatir Bai Ling. Dia menatap Wang Chen dan tidak berani mengalihkan pandangannya. Sembilan pusaran energi kekerasan muncul di samping Wang Chen. Pusaran energi ini melonjak dengan cepat menuju tubuh Wang Chen. Cahaya ungu menyebar dari tubuh Wang Chen dan membubung ke langit. Energi ini tampak sangat mendominasi dan dipenuhi keagungan seorang raja. Mengaum. Sementara Yosin Yan dan Bai Ling khawatir, raungan marah tiba-tiba membubung ke langit dan mengguncang langit. Setelah raungan dahsyat ini, cahaya ungu menjadi lebih kuat dan menutupi seluruh ruangan. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Bai Ling berubah drastis saat dia mendengar auman binatang itu secara tiba-tiba. Dia bertanya pada Yosin Yan dengan cemas. Ekspresi Yosin Yan sedikit berubah dan dia berseru tak percaya. Itu dia. Itu dia. Benar. Itu pasti dia. Raungan marah itu mengingatkan Yosin Yan akan sesuatu. Bulan menyala. Raungan flaming moon samar-samar mengingatkan Yosin Yan pada flaming moon yang berada di sisi Wang Chen. Ya, kali ini, mereka tidak melihat flaming moon. Itu adalah binatang iblis milik Saudara Chen, binatang iblis yang dikontrak oleh Saudara Chen. Bagaimana mungkin dia tidak berada di sisi Saudara Chen? Tapi di mana tepatnya dia bersembunyi? Mengapa pada saat ini? Memikirkan hal ini, Yosin Yan sedikit mengernyit, merasakan sedikit keraguan dan kekhawatiran. Mengaum. Saat Yosin Yan masih sok, raungannya terus berlanjut, mengguncang langit dan bumi. Gelombang raungan marah terdengar, sangat dahsyat. Cahaya ungu terus menyebar, dengan Wang Chen sebagai pusatnya. Dalam sekejap mata, Wang Chen, yang diselimuti oleh cahaya ungu, tidak dapat terlihat dengan jelas. Kolam suci itu mendidih, energinya melonjak, kegilaan yang tak terbatas. Chen, aku kembali, hahaha, aku kembali. Pada saat itu, serangkaian sorakan terdengar di benak Wang Chen. Itu benar, bersorak, flaming moon, flaming moon akan kembali. Mendengar suara gembira flaming moon, jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia menjadi lebih bersemangat. Flaming moon, memang benar, itu datang kembali jauh lebih awal dari perkiraan Wang Chen. Awalnya, ini akan memakan waktu 49 hari, tapi sekarang, hanya memakan waktu kurang dari 7 hari, dan flaming moon akan kembali. Selama 3 hari ini, Wang Chen tinggal di kolam suci selama 3 hari dan menyerap energi hingga titik jenuh. Dia tidak hanya menerobos alam Grandmaster Orde ke-4, tetapi dia juga menerobos alam Grandmaster Orde ke-5 dan melonjak hingga ke alam Grandmaster Orde ke-6. Pada titik ini, Wang Chen telah mencapai batasnya. Tentu saja, selama 3 hari ini, dia tidak hanya meningkatkan kekuatannya sebanyak 2 tingkat, tetapi dia juga memperoleh banyak manfaat lainnya. Peningkatan kekuatan garis keturunannya, penguatan tubuhnya, kemurnian energi asal sejatinya, kekuatan jiwanya. Semua ini adalah manfaat yang diberikan oleh kolam suci kepada Wang Chen. Oleh karena itu, manfaat yang diberikan kolam suci kepada Wang Chen tidak terbayangkan. Dia pasti bisa merasakan manfaat ini dengan jelas di masa depan, dan dia bisa menikmatinya tanpa henti. Tiga hari kemudian, ketika tubuh Wang Chen telah mencapai titik kritis dan dia akan pingsan, suara Flaming Moon tiba-tiba terdengar, meminta Wang Chen membantunya menyerap energi dari kolam suci dan memurnikan tubuhnya. Kemudian, kejadian saat ini terjadi. Sekarang, Wang Chen membimbing energi tak berujung dari kolam suci ke dalam tubuhnya, dan kemudian dengan cepat diserap oleh Flaming Moon untuk memurnikan tubuhnya. Di bawah energi tanpa akhir ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan kehadiran Flaming Moon terus menguat, dan auranya terus menguat. Teriakan gembira Flaming Moon datang dari lubuk hati Wang Chen, membuat Wang Chen semakin bersemangat. Flaming Moon akhirnya akan kembali. Pada saat ini, seberapa bersemangatnya hati Wang Chen? Mendengar teriakan gembira Flaming Moon, Wang Chen mengarahkan energi ke dalam tubuhnya dengan lebih panik, membantu Flaming Moon menyempurnakan tubuh terakhir Wang Chen. Hualalala! Di kolam suci, cairan itu berjatuhan tanpa henti, melonjak tak tertandingi, mengejutkan semua orang yang melihatnya. Saat energi terus mengalir ke tulang rawan, cahaya ungu yang menutupi inti alam rahasia secara bertahap berubah menjadi monster ungu di saat berikutnya. Bagaikan harimau atau singa, kekuatannya tak tertandingi. Mengaum! Bayangan itu meraung ke langit, sangat mengejutkan. Ini. Melihat bayangan monster itu, mata Bai Ling membelalak kaget. Saat ini, dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa terjadi perubahan seperti itu? Di sisi lain, Yosin Yan mengerutkan kening. Benar sekali, itu adalah Flaming Moon. Meskipun ada perubahan besar, itu pasti Flaming Moon. Dimanakah lokasinya dan apa yang dilakukannya sekarang? Yosin Yan dipenuhi dengan keraguan. Melihat Wang Chen yang terbungkus cahaya ungu di kolam suci, Yosin Yan menarik nafas dalam-dalam. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu dengan tenang. Saudara Chen, apa yang kamu lakukan? Yosin Yan bergumam dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, Yosin Yan dan Bai Ling memperhatikan situasi di kolam suci dengan cemas. Di dalam kolam suci, Wang Chen menahan dampak energi yang mengerikan. Setelah waktu yang tidak ditentukan, suara Flaming Moon terdengar lagi. Chen, aku punya cukup tenaga. Hahaha, sudah cukup. Aku keluar. Dengan bantuan kolam suci, Flaming Moon dengan cepat mengumpulkan energi yang cukup dan berbicara dengan penuh semangat kepada Wang Chen. Mendengar kata-kata Flaming Moon, jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia tahu saat paling kritis telah tiba. Pergi. Saat berikutnya, Wang Chen berteriak pelan dan melompat keluar dari kolam suci. Pada saat itu, Wang Chen akhirnya meninggalkan kolam suci. Adapun Wang Chen, tubuhnya tidak mendarat di tanah. Sebaliknya, dia menutup matanya dan diam-diam melayang di udara. Pemandangan yang sangat aneh. Cahaya ungu memenuhi udara, membungkus Wang Chen di tengah. Mengaum. Dengan raungan yang marah, cahaya ungu yang mengelilingi Wang Chen secara bertahap mengembun menjadi tubuh monster. Itu sangat ganas. Auman, auman, auman. Raungan yang terus-menerus begitu keras hingga telinga Yosin Yan dan Bai Ling sakit. Keduanya dengan cepat mundur dua langkah dengan ekspresi serius di wajah mereka. Bayangan ungu yang melayang di atas tangan Wang Chen berangsur-angsur mengeras. Setelah dirakit, sepertinya sudah menjadi wujud fisik. Di tengah suara gemuruh yang keras, aura takasat mata meresap ke udara. Itu sangat nyata. Monster, ini benar-benar monster. Saat sosok itu mengembun, hati Bai Ling bergetar. Dia benar-benar mengembunkan monster dari tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Betapa terkejutnya Bai Ling saat ini? Akhirnya, ketika tubuh ungu di belakang Wang Chen benar-benar mengeras, cahaya ungu itu menghilang. Wang Chen secara bertahap kembali ke tanah. Pada saat itu, monster sungguhan muncul di belakang Wang Chen. Itu tidak tinggi. Tingginya sekitar 1 meter dan panjangnya 2 hingga 3 meter. Seluruh tubuhnya berwarna ungu seperti harimau atau singa. Itu sangat ganas. Lebih penting lagi, seluruh tubuh monster itu seperti kristal ungu. Tampaknya tidak terbuat dari daging dan darah. Tubuh monster itu ditutupi dengan kristal ungu. Itu juga ditutupi dengan baju perang yang megah. Itu benar. Itu adalah armor tempur yang menyatu dengan tubuh monster itu. Itu wajar. Cahaya ungu menyala. Itu sangat ganas. Monster ini sebenarnya memadatkan armor perang. Apa yang sedang terjadi? Hal ini membuat Bai Ling semakin terkejut. Monster yang mengembunkan armor. Apa artinya ini? Bai Ling sepertinya memikirkan sesuatu yang sulit dipercaya. Matanya membelalak. Adapun Yosin Yan, dia melihat monster itu dan mengangguk sambil berpikir. Ekspresinya rumit. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu dan menjadi lebih berhati-hati. Mengaum. Monster yang telah selesai mengembun mengeluarkan raungan yang sangat marah. Raungan ini dipenuhi aura seorang raja. Itu mengumumkan kembalinya seorang raja. Setelah meregangkan tubuhnya, binatang iblis perlahan-lahan menjadi tenang dan aura dominan di sekitarnya berangsur-angsur berkurang. Saat berikutnya, wilayah rahasia terdiam. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kesunyian, keheningan saat ini begitu mendadak. Wang Chen berdiri di depan monster itu dan melihatnya dengan tenang. Ada pandangan yang tak terlukiskan di matanya. Tubuhnya sedikit gemetar. Perlahan-lahan, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman yang semakin lebar. Pada saat ini, binatang iblis juga sedang menatap Wang Chen secara mendalam. Tubuhnya juga sedikit gemetar, dan ia terengah-engah karena sedikit kegembiraan. Matanya bersinar dengan cahaya ungu. Chen, aku kembali. Beberapa saat kemudian, monster itu akhirnya membuka mulutnya. Berbicara dalam bahasa manusia adalah keterampilan yang hanya dimiliki oleh monster peringkat ke-7. Artinya monster ini setidaknya sudah masuk dalam jajaran monster peringkat ke-7. Begitu dia selesai berbicara, monster itu perlahan datang ke sisi Wang Chen. Itu menggesek tubuh Wang Chen dengan penuh kasih sayang. Itu adalah kalimat sederhana. Namun, saat ini, tubuh Wang Chen bergetar. Hatinya sedang kacau. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak dapat berbicara. Flaming Moon, kamu kembali. Setelah sekian lama, tubuh Wang Chen sedikit gemetar. Lalu, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, dia membungkodan dengan lembut membelai tubuh monster itu. Kamu akhirnya kembali. Membelai bulan yang berapi-api di hadapannya, Wang Chen merasakan sensasi yang begitu nyata, dan tubuhnya gemetar karena gelisah. Flaming Moon akhirnya kembali pada saat ini. Raja binatang akhirnya mengumumkan kembalinya dia pada saat ini. 989. Kembalinya bulan menyala. Dengan bantuan energi kolam suci, Flaming Moon akhirnya memadatkan bentuk aslinya. Benar saja, penangkap susu yang telah memasuki peringkat monster tingkat ketujuh mampu mengatakan yang sebenarnya. Wang Chen diliputi emosi saat dia melihat Flaming Moon yang asli di depannya. Dia akhirnya menunggu kembalinya Flaming Moon. Saudara Chen Saat ini, Yosin Yan berjalan ke sisi Wang Chen dan memanggil dengan lembut. Yosin Yan menghela nafas lega saat melihat kembalinya Wang Chen. Wang Chen berbalik dan tersenyum saat mendengar suara Yosin Yan. Saudara Yan Chen Di saat yang sama, Bai Ling datang ke sisi Wang Chen. Namun, dia menatap Flaming Moon dengan rasa ingin tahu dan sepertinya sedang berpikir keras. Setelah beberapa saat, Yosin Yan melihat ke arah Flaming Moon dan bertanya pada Wang Chen, Ini adalah Flaming Moon, kan? Ya, bulan menyala. Wang Chen menjawab sambil tersenyum. Suster sinir, Flaming Moon menyapa Wang Chen pada saat yang bersamaan. Tentu saja, Flaming Moon sudah tidak asing lagi bagi Yosin Yan. Bagaimanapun, Flaming Moon tahu betul betapa pentingnya Yosin Yan bagi Wang Chen. Adapun Bai Ling, dia diabaikan oleh Flaming Moon. Yosin Yan tersenyum ketika dia mendengar suara kekanak-kanakan dari Flaming Moon. Baiklah, Saudara Chen, ayo pergi. Tidak banyak waktu tersisa dalam tujuh hari. Ayo cepat masuk dan terima warisan macan putih. Mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan peluang besar. Yosin Yan berkata pada Wang Chen. Inti dari alam rahasia macan putih, warisan macan putih, adalah peluang terbesar yang bisa diperoleh di alam rahasia. Meskipun ada tiga orang yang memiliki harapan untuk memasuki inti setiap saat, pada akhirnya hanya satu orang yang akan menerima warisan. Tidak satu pun. Sekarang, Wang Chen, Yosin Yan, dan Bai Ling berdiri di sisinya. Siapa di antara mereka yang akan memperoleh warisan terakhir? Siapa yang mampu memperjuangkan peluang besar ini? Tapi tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, mereka semua menoleh untuk melihat lapisan pertahanan energi. Ada sedikit antisipasi di matanya. Hanya tersisa kurang dari setengah hari dalam periode tujuh hari, jadi tidak banyak waktu tersisa untuk Wang Chen dan yang lainnya. Mereka harus memanfaatkan waktu mereka sebaik-baiknya untuk mendapatkan warisan. Jika tidak, setelah waktunya habis, mereka akan secara otomatis dikirim keluar dari alam rahasia macan putih. Dengan cara ini, bukankah kesempatan sebesar ini akan sia-sia? Oleh karena itu, mereka tidak boleh menyerah pada kesempatan ini. Wang Chen menganggupkan kepalanya saat mendengar kata-kata Yosin Yan. Dia melihat ke ruang yang diselimuti oleh lapisan energi. Ini adalah penghalang energi, sehingga mustahil untuk melihat apa yang terjadi di baliknya. Penghalang energi itu seperti aliran air. Gelombang cahaya mengalir dan menghalangi inti alam rahasia macan putih. Ayo pergi. Mengambil nafas dalam-dalam, Zhang Xuan bergumam pelan, dan mereka bertiga berjalan menuju penghalang. Chen, aku tidak bisa memasuki tempat ini. Aura ini membuatku jijik. Aku akan memasuki tubuhmu dulu. Ketika mereka mencapai penghalang, Yan Yue tiba-tiba berkata kepada Wang Chen dengan suara serius. Kamu tidak bisa melakukan itu. Alam rahasia macan putih dipenuhi dengan energi macan putih yang agung. Ini adalah sesuatu yang flaming moon tidak bisa tahan. Itu juga karena keberadaan energi macan putih sehingga ular merah tidak dapat mendekati kolam suci dan area ini. Begitu suara firi moon turun, itu berubah menjadi seberkas cahaya ungu dalam sekejap mata dan menghilang di depan Wang Chen dan yang lainnya. Pada saat yang sama, segel ungu muncul di lengan Wang Chen, yang bahkan dia tidak tahu. Di dalam segel itu ada penampakan flaming moon. Yang bisa dirasakan Wang Chen hanyalah sensasi panas yang tiba-tiba dari tempat segel itu berada, seolah-olah sedang terbakar oleh api yang berkobar. Namun, Wang Chen tidak terlalu memperhatikannya. Jika tidak, segel itu mungkin akan mengejutkan dan mengejutkan Wang Chen. Meskipun Wang Chen belum melihat segelnya, hilangnya firi moon masih membuatnya terlihat sedikit terkejut. He he, saudara Chen, binatang iblis peringkat tujuh dapat bergabung ke dalam tubuh tuannya. Ia telah menandatangani kontrak hidup denganmu, jadi tubuhmu adalah tempat berlindung bagi flaming moon. Yosin Yan menjelaskan sambil tersenyum seolah dia merasakan keraguan Wang Chen. Jelas sekali, pengetahuannya dalam aspek ini jauh lebih tinggi daripada pengetahuan Wang Chen. Bagaimanapun, dia adalah pewaris garis keturunan naga hijau, salah satu dari enam keluarga garis keturunan utama. Tentu saja, Yosin Yan lebih akrab dengan hal-hal ini. Namun, meski begitu, jika Yosin Yan melihat segel ungu di lengan Wang Chen, dia tetap akan terkejut. Ini karena meskipun binatang iblis biasa memasuki peringkat ketujuh dan bergabung ke dalam tubuh tuannya, mereka tidak akan membentuk segel. Hanya sejumlah kecil binatang iblis kuat yang memenuhi syarat untuk membentuk segel. Melalui segel ini, mereka dapat menyerap energi tak berujung dari dunia luar dan mengolah diri mereka sendiri. Terlebih lagi, segel seperti ini seringkali dapat memberikan hasil yang tidak terduga. Dapat dikatakan bahwa binatang iblis manapun yang dapat melakukan hal ini adalah raja di antara binatang iblis. Pada saat ini, segel telah terbentuk di Flaming Moon. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Flaming Moon. Sayangnya, Wang Chen dan Yosin Yan tidak menyadarinya saat ini. Adapun Wang Chen, dia menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Yosin Yan dan tersenyum. Jadi itu saja. Dia tidak menyangka binatang iblis akan memiliki efek seperti itu setelah memasuki peringkat ketujuh. Baiklah, ayo pergi. Wang Chen berkata dengan lembut sambil melihat lapisan pertahanan energi di depannya. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam, melangkah keluar, dan berjalan menuju lapisan pertahanan energi. Di saat yang sama, Yosin Yan dan Bai Ling juga berjalan menuju lapisan pertahanan energi. Apakah mereka bisa memasuki tanah suci macan putih dan mendapatkan peluang besar bergantung pada apakah mereka bisa melewati lapisan pertahanan ini. Tidak diketahui berapa banyak orang yang diblokir di luar lapisan pertahanan ini. Sekarang, setidaknya ada dua orang yang akan diblokir di luar. Oleh karena itu, ekspresi mereka sangat serius. Suara mendesing. Saat mereka bertiga menyerang lapisan pertahanan energi, lapisan pertahanan energi yang awalnya tenang tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan serangkaian suara gemuruh. Seluruh lapisan pertahanan energi mulai bergetar. Saat tubuhnya bergerak maju, Wang Chen bisa merasakan lapisan energi yang kuat menghalangi jalannya di depannya, mencegahnya bergerak maju. Seolah-olah kekuatan tak terlihat terus-menerus mendorong Wang Chen menjauh, membuatnya sulit untuk bergerak maju. Wang Chen bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Bahkan Yosin Yan dan Bai Ling merasakan hal yang sama. Pada saat ini, ketiganya memasang ekspresi sangat serius di wajah mereka. Semuanya membawa sedikit tekat yang teguh. Setiap langkah kecil ke depan sangatlah sulit bagi mereka bertiga. Pergi. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan meraung. Esensi sejati dalam tubuhnya melonjak, Enam gerbang tersembunyi batin terbuka, bakat garis keturunannya diaktifkan, dan kekuatan garis keturunannya dilepaskan. Dia menggunakan semua metode yang dapat dia pikirkan dan bergegas maju. Bergerak maju sedikit demi sedikit, tubuhnya perlahan melebur ke dalam penghalang. Saat Wang Chen berusaha sekuat tenaga, Bai Ling dan Yosin Yan juga tidak menyerah. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan bergegas maju. Bang-bang. Namun, saat mereka bertiga hendak menyerbu ke dalam penghalang, terjadi perubahan mendadak. Penghalang energi itu seperti pegas. Di bawah tekanan yang kuat, ia mengeluarkan kekuatan pantulan yang mengerikan. Kekuatan pantulan ini tidak terbatas. Di bawah kekuatan ini, wajah Wang Chen, Yosin Yan, dan Bai Ling berubah dan tubuh mereka tiba-tiba terpental. Deng-deng-deng. Mereka bertiga mundur pada saat yang sama dan dalam sekejap mata, mereka terlempar keluar dari penghalang. Semua upaya sebelumnya sia-sia saat ini. Berengsek. Berdiri di depan penghalang, Wang Chen mengungkapkan senyuman pahit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia akhirnya hendak memasuki penghalang, tapi tiba-tiba perubahan seperti itu terjadi. Bagaimana Wang Chen bisa merasa nyaman? Ah. Pada saat ini, Bai Ling sepertinya memikirkan sesuatu sambil menunjukkan senyuman kesal dan pahit. Saudara Yan Chen, saudari Siner, kami lupa tentang metode lainnya. Bai Ling mengungkapkan sedikit penyesalan dan ketidakberdayaan. Benar, ada metode lain, baptisan darah. Yosin Yan sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, baptisan darah. Hanya Wang Chen yang mengungkapkan sedikit keraguan. Ya, baptisan darah. Anda bisa menggunakan baptisan darah secara langsung. Teteskan setetes darah ke dalamnya dan lihat apakah darah itu bisa menyatu dengan penghalang. Jika bisa berintegrasi, maka Anda bisa masuk. Bai Ling dengan cepat menjelaskan. Terlalu banyak hal yang terjadi sebelumnya. Saat ini, menghadapi penghalang ini, rintangan terakhir, mereka terlalu bersemangat dan hampir melupakan metode ini. Oleh karena itu, Bai Ling segera menjelaskan. Namun, setelah pembaptisan darah, jika darah seseorang dapat menyatu ke dalam penghalang, maka hanya orang itu yang dapat masuk. Selebihnya, Bai Ling menunjukkan sedikit kesulitan dan menambahkan. Tentunya setelah baptisan darah, hanya satu orang yang bisa masuk. Karena penghalang itu telah menyatu dengan darah satu orang, orang lain akan kehilangan kesempatan untuk masuk. Meski begitu, bagaimanapun juga, hanya satu orang yang bisa masuk untuk menerima warisan. Namun, peluangnya seimbang. Namun, jika baptisan darah digunakan, maka jika orang pertama mendapat pengakuan, bukankah dua orang lainnya akan kehilangan kesempatan secara sia-sia. Dalam keadaan seperti itu, ada baiknya memikirkan siapa yang akan menjalani baptisan darah terlebih dahulu. Bagaimanapun, semua orang ingin menerima warisan. Oleh karena itu, perintah baptisan darah pasti akan menimbulkan perkelahian. Bagaimanapun juga, orang yang memiliki kesempatan pertama akan memiliki harapan terbesar. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Bai Ling dan yang lainnya mengabaikan hal ini sebelumnya. Karena selain baptisan darah, dampak langsung juga bisa terjadi. Keuntungan dari dampak langsung adalah adil. Tidak akan ada perintah. Siapapun yang memperoleh kesempatan ini bergantung pada kekuatan dan keberuntungannya. 990. Baptisan Darah Wang Chen dan Yosin Yan terdiam saat mendengar perkataan Bai Ling. Saat itu, suasana terasa berat dan ketiganya terlihat serius. Jelas sekali bahwa mereka serius dengan situasi ini. Tinggal kurang dari setengah hari lagi. Yosin Yan menambahkan, perkataannya membuat hati mereka bertiga semakin berat. Tidak banyak waktu tersisa. Mereka harus mengambil keputusan sesegera mungkin. Baiklah, Baptisan Darah. Akhirnya, setelah hening beberapa saat, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat lapisan energi di depannya. Ini adalah alam mistik keluarga Bai. Bai Ling, pergilah dulu. Yosin Yan dan Bai Ling terkejut saat mendengar kata-kata Wang Chen. Ini adalah alam mistik keluarga Bai, alam mistik macan putih. Sebagai pewaris garis keturunan macan putih, Bai Ling memiliki keunggulan unik. Jika ketiganya memiliki peluang 100% untuk memasuki area inti, Bai Ling sendiri memiliki setidaknya 60%. Dengan kata lain, jika Bai Ling menjalani Baptisan Darah, kesempatan ini pada dasarnya akan menjadi miliknya. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Ini setara dengan Wang Chen memberikan kesempatan kepada Bai Ling. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Seseorang harus tahu bahwa jika itu adalah orang lain, mereka mungkin akan bertarung sampai mati untuk mendapatkan tempat ini. Apalagi dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dan Yosin Yan jelas akan berdiri di satu sisi. Bai Ling bisa dikatakan tidak punya cara untuk melawan. Aku, Saudara Yan Chen, kamu. Bahkan Bai Ling pun terkejut. Dia memandang Wang Chen dengan wajah penuh keraguan. Oke, kamu duluan. Wang Chen menganggup dan berkata dengan suara yang dalam. Di saat yang sama, dia menoleh ke arah Yosin Yan dan berkata, biarkan dia pergi dulu. Kita bicara lagi nanti. Baiklah, sinir akan mendengarkan kakak Chen. Yosin Yan berkata sambil tersenyum pahit. Karena Wang Chen berkata demikian, apakah dia akan keberatan? Ini jelas mustahil. Faktanya, Yosin Yan sudah mempersiapkan diri. Jika Wang Chen ingin memanfaatkan kesempatan ini terlebih dahulu, dia tidak punya pilihan selain menghentikan Bai Ling. Dia tidak keberatan melakukan ini demi Wang Chen. Dia tidak peduli meskipun dia harus melawan seluruh dunia, jadi bagaimana dia bisa peduli pada Bai Ling? Namun, saat itu, keputusan Wang Chen mengejutkan Yosin Yan. Lalu, dia menghela nafas. Bagaimanapun, Bai Ling adalah teman Yosin Yan. Jika tidak perlu, dia benar-benar tidak ingin bertengkar dengan Bai Ling. Ini adalah alam mistik keluarga Bai, jadi tidak apa-apa jika Bai Ling lebih unggul. Jadi, Yosin Yan menerimanya dengan tenang. Kakak Yan Chen, kalau begitu Ling Er akan pergi. Keluarga Bai kami berhutang budi padamu. Ling Er berhutang budi padamu. Karena Wang Chen berkata demikian, tampaknya agak munafik jika menolaknya. Oleh karena itu, Bai Ling menerimanya dengan tenang dan berkata setelah melihat lebih dalam pada Wang Chen. Ini bukanlah bantuan kecil. Begitu dia selesai berbicara, Bai Ling berjalan ke depan penghalang energi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menoleh ke arah Yosin Yan dan Wang Chen dengan tatapan penuh tekat. Cahaya putih menyala. Saat berikutnya, setetes darah keluar dari jari Bai Ling dan terbang menuju penghalang energi. Bas! Tetesan darah meleleh ke dalam penghalang energi dan segera mengeluarkan suara tumpul seolah-olah terbakar dan menyebar. Seluruh penghalang energi mulai berfluktuasi dan bergulung, seolah gelombang tak berujung mendatangkan malapetaka. Gemuruh! Seluruh ruangan tampak bergetar. Mengaum! Samar-samar, bayangan harimau putih yang ganas muncul di dalam penghalang energi dan mulai mengaum. Merusak! Melihat ini, Bai Ling menjerit pelan dan berjalan ke depan. Dia berusaha melewati penghalang ini dan memasuki area inti. Of! Saat Bai Ling menyerang lagi, seluruh penghalang energi mulai bergetar. Tubuh Bai Ling memasuki penghalang energi sedikit demi sedikit, seolah dia bisa melewatinya kapan saja. Melihat adegan ini, Wang Chen memiliki tatapan yang rumit di matanya dan menghela nafas dalam hati. Apakah aku akan berhasil? Dia tersenyum pahit. Mungkin dia benar-benar tidak punya kesempatan. Bagaimanapun, Wang Chen bukanlah orang suci dan tidak bisa tidak memiliki keinginan. Oleh karena itu, pada saat ini, dia hanya bisa menghela nafas. Bukan hanya Wang Chen, Yosin Yan juga memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya. Seolah merasakan dilema Wang Chen, Yosin Yan mengulurkan tangan dan meraih tangan Wang Chen sambil tersenyum. Merasakan tindakan Yosin Yan, Wang Chen menganggup dan tidak mengatakan apapun. Dia memfokuskan pandangannya pada Bai Ling lagi. Saat ini, Bai Ling hendak bergegas masuk. Namun, pada saat ini, penghalang energi tiba-tiba berubah. Bang-bang-bang. Suara pantulan yang keras terdengar. Bai Ling yang hendak masuk berteriak dan terpental keluar. Dia terjatuh dengan menyedihkan di samping Wang Chen dan Yosin Yan. Aku gagal. Bai Ling menghela nafas dan berdiri. Dia memandang Wang Chen dan Yosin Yan dan berkata dengan ekspresi kecewa. Benar, dia gagal. Dia gagal ketika dia akan sukses. Saat ini, bisa dibayangkan kekecewaan di hati Bai Ling. Saudara Yan Chen, saudara Siner, cepatlah mencobanya. Setelah menghela nafas, Bai Ling berkata pada Wang Chen dan Yosin Yan. Mendengar kata-katanya, Wang Chen dan Yosin Yan mengangguk, tapi hati mereka dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Kita harus tahu bahwa barusan, Wang Chen dan Yosin Yan mengira Bai Ling akan segera berhasil. Siapa yang menyangka perubahan seperti itu akan terjadi? Ini benar-benar sebuah perubahan. Saudara Chen, Yosin Yan berkata pada Wang Chen setelah merasa emosional. Jelas sekali, dia memberikan kesempatan kepada Wang Chen. Mendengar kata-kata Yosin Yan, Wang Chen tertegun dan memasang ekspresi rumit di wajahnya. Yosin Yan memberikan kesempatan padanya. Hal ini membuat Wang Chen merasa agak tersentuh. Saudara Chen, silakan. Siner akan baik-baik saja. Yosin Yan menyenggol Wang Chen dan berkata lagi dengan nada menghibur. Ekspresinya santai seolah dia tidak ingin mempersulit Wang Chen. Baiklah, aku pergi dulu. Melihat ekspresi Yosin Yan, Wang Chen yang sangat mengenal Yosin Yan tahu bahwa jika dia tidak pergi, Yosin Yan pasti tidak akan pergi, bukan? Merasa tersentuh, Wang Chen tiba di penghalang energi. Pergi. Dengan lambayan tangannya, setetes darah segar keluar dan melompat ke penghalang energi. Mendesis. Serangkaian suara yang dalam terdengar saat seluruh penghalang energi mulai bergetar lagi. Kali ini, bukan bayangan harimau putih yang terlihat di penghalang energi. Sebaliknya, itu adalah pemandangan megah naga dan burung Phoenix menari. Jejak aura primordial yang tak terbatas menyebar. Di tengah naga dan burung Phoenix yang menari, samar-samar terlihat sesosok tubuh berdiri dengan gagah dan tak terkalahkan. Dong, dong, dong. Penghalang energi bergolak dan berjatuhan dengan hebat. Pergi. Dengan teriakan lembut, aura Wang Chen meletus dan menyerbu ke arah penghalang energi. Engah. Suara lembut terdengar. Tidak ada hambatan atau hambatan seperti yang dibayangkan. Wang Chen telah melewati penghalang energi dengan mudah dan menghilang di depan Yosin Yan dan Bai Ling. Di belakang mereka, Yosin Yan dan Bai Ling membelalak saat melihat ini. Saudara Yan Chen, dia benar-benar berhasil. Bai Ling berseru tak percaya. Benar? Bukankah Wang Chen berhasil? Dia benar-benar menghilang dari pandangan semua orang dengan begitu mulus. Ini berarti dia telah memasuki inti domain. Iya, dia berhasil. Mendengar seruan Bai Ling, Yosin Yan yang sudah sadar kembali, tersenyum dan bergumam. Tidak ada kekecewaan, tidak ada desahan. Yang ada hanyalah kepuasan dan kebanggaan. Pria inilah yang membuatnya, Yosin Yan, jatuh cinta. Wang Chen yang telah menaklukkan aura harimau putih dalam baptisan darah. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Dia telah mendapatkan persetujuan harimau putih. Bahkan Yosin Yan tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Saudari Siner, siapa sebenarnya dia? Melihat senyuman Yosin Yan, Bai Ling tersenyum pahit dan menghela nafas. Siapa sebenarnya Yan Chen? Dia telah memberi terlalu banyak kejutan pada Bai Ling. Keturunan bela diri suci, binatang iblis peringkat tujuh, kekuatan dahsyat, kemampuan bertarung hebat, pria yang membuat Yosin Yan jatuh cinta, seorang elit dari Akademi Macan Putih. Terlalu banyak lingkaran cahaya pada dirinya. Hanya garis darah bela diri suci saja sudah cukup untuk membuat Bai Ling tercengang. Oleh karena itu, melihat Wang Chen telah langsung melewati lapisan energi, Bai Ling mau tidak mau bertanya. Menurut Bai Ling, jika dia tidak memiliki harapan, orang yang memiliki harapan terbesar tidak diragukan lagi adalah Yosin Yan. Adapun Wang Chen, dia tidak pernah memikirkannya. Kini, hal yang paling mustahil telah menjadi kenyataan, bisa dibayangkan betapa terkejutnya dia. Dia, orang yang dapat dipercaya, orang yang terus-menerus menciptakan keajaiban. Mungkin Anda akan segera mengetahuinya. Mendengar pertanyaan Bai Ling, Yosin Yan tersenyum dan bergumam. Wajahnya dipenuhi rasa bangga, terlihat dari kata-katanya. Seseorang yang terus-menerus menciptakan keajaiban. Mungkin. Bai Ling tersenyum pahit. Setelah mengatakan itu, mereka berdua berdiri diam di ruang ini dan menunggu. Bahkan Wang Chen terkejut karena dia dengan mudah melewati lapisan energi dan tiba di area inti. Saat berikutnya, setelah menenangkan diri, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Itu bukanlah ruang besar dengan keliling sekitar 100 meter, tapi memberikan tekanan yang sangat besar. Ruang ini, yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mengungkapkan jejak aura kuno dan perubahan. Begitu dia menginjakan kaki di daerah ini, Wang Chen segera merasakan jejak kekuatan barbar yang luas dan tak terbatas. Bas dengungan-dengungan. Suara mendengung lembut memenuhi ruangan. Di depan Wang Chen ada platform tinggi yang berada sekitar 10 meter di atas tanah. Di peron, ada patung ganas yang memancarkan aura megah. Macan putih. Setelah melihat lebih dekat patung itu, Wang Chen berseru. Benar sekali, bukankah ini patung macan putih? Itu sangat besar dan ganas, menatap ke langit dan mengaum. Meskipun itu adalah patung batu, namun memberikan kesan vitalitas. Apakah ini area inti dari alam mistik macan putih? Melihat pemandangan di hadapannya, bibir Wang Chen membentuk senyuman, dengan sedikit kegembiraan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.